Angin dan awan berubah. Tepat ketika Wang Chen hampir putus asa dan hanya bisa menunggu kematian, tepat ketika anak roh api itu tertawa gembira, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Kemudian, suara agung itu menyapu seluruh dunia kecil. Bas! Di tengah suara cahaya, angin dan awan di dunia kecil melonjak. Ini! Mendengar suara yang tiba-tiba ini, tubuh Wang Chen bergetar hebat. Mustahil! Mendengar suara yang tiba-tiba itu, anak roh api itu juga melebarkan matanya saat ini. Dia sepertinya merasakan sesuatu dan berteriak kaget. Mengaum! Raungan datang pada saat berikutnya. Di dunia yang sedang melonjak, pada saat ini, bayangan cahaya besar muncul. Bayangan terang muncul. Itu berasal dari bagian terdalam dan tian Wang Chen. Apa yang sedang terjadi? Melihat bayangan cahaya tiba-tiba muncul dan menyapu ke arahnya seperti embusan angin, anak roh api itu melebarkan matanya. Di matanya, ada sedikit kepanikan saat ini. Sebab, dalam bayangan cahaya itu, pada saat ini, anak roh api itu benar-benar merasakan sedikit ketakutan. Bulan menyala. Dibandingkan dengan keterkejutan anak roh api, Wang Chen juga tercengang saat melihat bayangan cahaya ini saat ini. Namun, dia tidak takut, tidak takut, tapi terkejut dan gembira. Karena bayangan cahaya yang muncul saat ini terlalu familiar bagi Wang Chen. Itu adalah bulan menyala, flaming moon yang telah terpisah selama bertahun-tahun. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun. Pada saat ini, suara flaming moon datang, yang membuat Wang Chen sangat familiar. Aura familiar itu, sosok familiar, suara familiar. Ini membuat mata Wang Chen membelalak. Bagaimana mungkin? Bahkan Wang Chen tidak dapat mempercayainya saat ini. Saat itu, Wang Chen hampir putus asa. Dia memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Misalnya, anak api tiba-tiba kehilangan energi, atau hantian tiba-tiba datang membantu. Namun, dia tidak pernah memikirkan tentang flaming moon. Karena, bukankah flaming moon ada di benua bulan merah sekarang? Di sana, ada dunia flaming moon. Di sana, dia masih bertarung di mana-mana. Meskipun penghalang antara tiga alam telah dipatahkan, tidak ada ahli dari benua bulan merah yang muncul di benua langit yang mendalam. Bisa dibayangkan betapa hebatnya perombakan di benua Ciyue. Jika bukan karena ini, para ahli dari benua bulan merah pasti sudah berhasil mencapai benua langit yang mendalam, bukan? Dalam keadaan seperti itu, bisa dibayangkan tantangan yang dihadapi flaming moon di kedalaman pusaran air. Karena itu, Wang Chen khawatir flaming moon belum kembali. Namun, siapa sangka suara flaming moon akan muncul di dantian Wang Chen? Tentang apakah sinar cahaya itu? Mengaum. Sementara Wang Chen masih bingung, seberkas cahaya telah tiba di depan Wang Chen. Membuka mulutnya lebar-lebar, dia meraum dan langsung menelan anak roh api. Ah, tidak bagus, monster. Sebuah pemandangan yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun muncul. Saat flaming moon menelannya, wajah anak roh api yang sebelumnya percaya diri berubah drastis dalam sekejap. Dengan teriakan aneh, dia lari ke kejauhan. Tinggal. Melihat anak roh api melarikan diri, flaming moon meraum. Aku akan lari. Anak roh api berteriak keras. Saat ini, wajahnya penuh ketakutan. Tentu saja, itu bukan karena dia takut dengan kemunculan flaming moon. Lagipula, entah itu monster atau humanoid, flaming moon jelas tidak menakutkan. Itu bahkan klan yang paling mempesona di antara monster dan paling tampan di antara manusia. Dalam keadaan seperti itu, anak roh api melarikan diri karena merasa terancam. Ancaman yang sangat besar. Bulan merah mengingatkan anak roh api akan informasi dalam ingatan warisannya. Ini adalah monster yang sangat menakutkan, musuh dari klan roh api. Monster ini bisa menelan anak roh api. Bagaimana mungkin anak roh api tidak takut? Bagaimana mungkin dia tidak melarikan diri? Chen, hentikan dia. Melihat anak roh api melarikan diri, flaming moon mengejar dan meneriaki Wang Chen. Oke. Mendengar kata-kata flaming moon, Wang Chen pulih dari keterkejutan sebelumnya. Matanya berbinar, dan dia dengan cepat merespons. Saat ini, krisis telah teratasi. Itu benar, krisis yang dialami Wang Chen diselesaikan dengan cara ini. Krisis ini diselesaikan sedemikian rupa, yang benar-benar di luar dugaan Wang Chen. Kemunculan flaming moon yang tiba-tiba membawa harapan bagi Wang Chen. Jika tidak ada yang salah, mustahil balitar roh api mengancam Wang Chen sekarang. Sekarang, yang tersisa hanyalah melawan. Waktu untuk melawan telah tiba. Menyimpan. Memikirkan hal ini, Wang Chen secara paksa mengerahkan bibit api untuk bergegas menuju anak roh api. Segel. Pada saat yang sama, jimat di tangannya terjepit, dan Wang Chen dengan cepat menyegel dantiannya. Pada saat yang sama, di bawah mobilisasi Wang Chen, seluruh dunia kecil sedang runtuh pada saat ini. Gelombang yang tak terbatas bertumpuk, menghalangi jalan anak roh api. Bahkan pohon induk air yang layu dan pohon tanah tebal dimobilisasi secara paksa oleh Wang Chen, sekali lagi berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan anak roh api. Ah! Menghadapi aura yang menindas dari segala sisi, anak roh api menjadi panik. Dia melebarkan matanya dan meraum. Mengaum. Namun, auman kemarahan bulan api yang datang dari belakang membuat wajah anak roh api itu menjadi pucat lagi. Ledakan. Di tengah suara gemuruh, anak roh api tiba-tiba meledak. Serangan Flaming Moon sangat mengesankan. Engah. Darah muncrat, dan anak roh api berada dalam kondisi yang menyedihkan. Mengaum. Namun, tanpa memberi kesempatan kepada anak roh api untuk bernapas, Flaming Moon mengejarnya lagi. Tidak. Melihat Flaming Moon membuka mulutnya lebar-lebar dan menelannya, anak roh api menjerit ngeri. Tangisan kekanak-kanakan sepertinya mampu mempengaruhi hati setiap orang. Jangan. Jangan bunuh aku. Jangan. Memikirkan kengerian binatang ini dalam ingatannya, anak roh api berteriak dengan wajah pucat. Aku tidak berani. Saya tidak akan berani lagi. Saya dapat membantu Anda menembus otot dan tulang Anda dan membiarkan bibit roh api tumbuh. Aku akan membantumu. Jangan bunuh aku. Memikirkan hal ini, bibit roh api meneriaki Wang Chen lebih keras lagi. Saat ini, sepertinya hanya manusia yang ingin dihancurkan yang bisa membantunya. Pada saat ini, anak roh api sudah bingung dan ketakutan. Tidak cukup. Namun, mendengar teriakan minta tolong anak roh api, Flaming Moon yang berada di depan anak roh api berkata dengan dingin. Lalu apa yang kamu inginkan? Mendengar perkataan Flaming Moon, anak roh api bertanya dengan marah. Dia melepaskan manusia yang mengganggu kultifasinya, melepaskan manusia yang menyerap energinya, dan bahkan membantu manusia ini untuk menerobos. Bukankah ini cukup? Apalagi yang kamu mau? Menyerah. Menghadapi auman anak roh api, Flaming Moon berkata langsung. Menyerah pada tuanku. Ikuti dia untuk bertarung kemana saja. Gunakan energi Anda untuk memelihara bibit roh api dan biarkan tumbuh menjadi pohon yang mengjulang tinggi. Flaming Moon melanjutkan. Apa? Mendengar kata-kata Flaming Moon, pada saat ini, mata bibit roh api melebar dan dia meraung kaget. Dia ingin aku menyerah pada manusia, bertarung dimanapun demi dia, dan memelihara bibit roh api. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah kontrak pengabdian. Di masa depan, hidup dan matiku akan berada di tangan manusia ini. Bagaimana anak roh api bisa bersedia? Kamu tidak punya pilihan. Namun, di hadapan auman anak roh api, Flaming Moon berkata dengan dingin, mati atau menyerah. Pada saat ini, kata-kata Flaming Moon penuh dengan aura mendominasi, dan kata-katanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Anda mendengarkan kata-kata Flaming Moon, melihat Flaming Moon mendekatinya, melihat aura tanah tebal, aura air benih, dan bibit roh api yang mendekat, ekspresi anak roh api terus berubah. Menyerah. Bagaimana dia bisa bersedia? Namun, untuk menolak. Saat ini dia sepertinya tidak memiliki kemampuan. Monster di depannya terlalu berbahaya. Informasi dalam ingatannya membuat anak roh api tahu bahwa monster ini berspesialisasi dalam melahap silsilah roh api mereka. Pembangkit tenaga listrik silsilah roh api yang tak terhitung jumlahnya telah dilahap olehnya. Arus yang baru saja dia bentuk belum lama ini, bagaimana dia bisa menolaknya? Ada juga manusia yang memandangnya dengan iri. Jalan keluarnya telah diblokir. Kini, dia sepertinya tidak punya pilihan. Memikirkan semua ini, anak roh api merenung. Aku akan memberimu 10 menit. Jika Anda tidak dapat menentukan pilihan, saya akan membantu Anda. Cahaya dingin muncul di mata Flaming Moon saat dia mendengus. Apa yang bisa saya dapatkan? Di bawah interogasi Flaming Moon, anak roh api bertanya. Kamu bisa mendapatkan bantuan dari bibit roh api. Suara Wang Chen terdengar saat ini. Kekuatanmu masih terlalu lemah. Anda belum berevolusi hingga batasnya. Dan aku bisa membawamu ke puncak. Sebagian energi yang saya serap dapat digunakan oleh Anda. Di masa depan, aku akan membawamu untuk menguasai dunia. Wang Chen melanjutkan. Pada saat ini, kata-kata Wang Chen juga tampak sangat sombong. Menguasai dunia. Ini adalah janji Wang Chen. Mencapai puncaknya, inilah manfaat yang bisa didapat oleh anak roh api. Harus dikatakan bahwa pada saat ini, nada suara Wang Chen benar-benar arogan. Namun, Wang Chen sangat percaya diri. Anda. Mendengarkan kata-kata Wang Chen, anak roh api terdiam lagi. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Anak roh api bertanya dengan enggan. Lima elemen kekuatan penuh. Wang Chen tersenyum. Produk. Saat suara Wang Chen turun, lima sinar cahaya meluncur ke langit dari dantiannya. Selain tiga cahaya pohon induk air, pohon tanah tebal, dan bibit roh api yang baru saja dihadapi oleh anak roh api, pada saat ini, bibit vitalitas tersembunyi di dalam tanah dan bibit emas surgawi dalam-dalam. Di dantian juga menunjukkan kecemerlangan mereka. Lima sinar cahaya bersinar satu sama lain, dan lima aura menggerakkan angin dan awan. Untuk sesaat, bagian dalam dantian Wang Chen melonjak dengan momentum yang luar biasa. Dan garis keturunanku. Tanpa menunggu anak roh api berbicara, Wang Chen melanjutkan. Begitu suaranya turun, Wang Chen mengaktifkan garis darah bela diri ilahi. Untuk sementara waktu, garis keturunan kekaisaran memancarkan aura keagungan yang menakutkan. Meskipun dalam pertarungan sebelumnya melawan anak roh api, kekuatan garis keturunannya rusak parah dan esensi darahnya terkuras, tapi terus kenapa? Garis keturunan kekaisaran masih merupakan garis keturunan kekaisaran. Auranya masih kuat. Dan dunia kecil ini. Melihat anak roh api yang terkejut, Wang Chen melanjutkan. Dunia kecil ini, berapa banyak orang di dunia yang memilikinya? Berapa banyak yang bisa dibandingkan dengan Wang Chen? Semua ini adalah ibu kota Wang Chen. Pada saat ini, Wang Chen, yang telah menunjukkan modalnya, diam-diam menatap anak roh api, menunggunya membuat pilihan. Bercita-cita untuk mencapai puncak dan menguasai dunia. Wang Chen tidak bercanda. Dia sedang berjalan di jalan ini. Dan sekarang, Wang Chen berharap anak roh api dapat berjalan di jalan ini bersamanya. Jika makhluk spiritual alami seperti itu dapat digunakan oleh Wang Chen, manfaatnya tentu saja tidak perlu dikatakan lagi. Ini adalah sebuah keberuntungan besar. 2252 Pada saat ini, anak roh api terdiam. Dia melihat semua yang ditunjukkan Wang Chen. Dia juga mendengar apa yang dikatakan Wang Chen. Dia mengalami dilema. Jika memungkinkan, anak roh api secara alami tidak mau menyerah kepada siapapun. Bahkan Raja Dewa pun tidak. Kebebasan lebih penting dari apapun. Anak roh api tahu betul apa artinya setelah dia menyerah. Di masa depan, kemungkinan besar dia akan kehilangan kebebasannya. Pilihan ini adalah masalah seumur hidup. Bagaimana mungkin anak roh api tidak berhati-hati? Pada saat ini, anak roh api tidak terlalu meragukan kata-kata Wang Chen. Dia memiliki garis keturunan yang kuat, kekuatan penuh dari lima elemen, dan dunia internal kecil. Prestasi orang seperti itu tidak boleh rendah. Bercita-cita mencapai puncak dan menguasai dunia. Bukan tidak mungkin. Dia bisa melihat kekuatan manusia di depannya. Bahkan tanpa semua ini, fakta bahwa manusia ini mampu menaklukkan monster menakutkan di depannya sudah cukup untuk membuktikan bahwa manusia ini luar biasa. Namun, dia tidak mau tunduk pada Lin Fan. Melihat anak roh api yang ekspresinya terus berubah, Wang Chen menunggu dengan tenang. Dia percaya anak roh api akan menyerah. Karena saat ini, anak roh api tidak punya pilihan. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas panjang. Melihat Flaming Moon di sampingnya, hati Wang Chen bersemangat sekaligus rumit. Tanpa diduga, di saat yang paling sulit dan berbahaya, Flaming Moon muncul. Apalagi dia membantunya. Bahkan jika ada banyak raguan di hatinya saat ini, Wang Chen hanya bisa menekannya untuk saat ini. Karena sekarang bukan waktunya menanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Waktunya habis. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, Yang Yue berbicara dengan dingin. Apa pilihanmu? Menatap anak roh api, Flaming Moon bertanya dengan acuh-ta'acuh. Cahaya dingin samar berkedip di matanya. Seolah-olah di saat berikutnya, dia akan menelan anak roh api. Berengsek. Tanda seru petik 2. Mendengar kata-kata Flaming Moon, wajah anak roh api menjadi sangat jelek. Oke, saya setuju. Namun, saya berharap di masa depan, Anda bisa memberi saya kebebasan. Pada saat ini, anak roh api mengajukan permintaannya. Kebebasan. Mendengar kata-kata anak roh api itu, Wang Chen mengerutkan kening. Itu benar. Kebebasan. Kata anak roh api itu dengan tegas. Matanya dipenuhi tekat. Membuatnya tunduk pada manusia di depannya bukanlah masalah sama sekali. Tapi dia menginginkan tenggat waktu. Setelah itu, dia akan bebas. Jika kebebasan pun hilang, lalu apa bedanya dengan kematian? Api selalu berani dan tidak terkendali. Hukuman macam apa yang diberikan kepada balitar roh api yang kebebasannya dibatasi? Setelah kehilangan kebebasan dan kebebasannya, dia tidak berbeda dengan orang mati. Apakah dia masih bisa disebut roh api? 300 tahun. Paling lama 300 tahun. Memikirkan hal ini, melihat Wang Chen dan Flaming Moon yang mengerutkan kening, kata anak roh api. Dia, atas kemauannya sendiri, menyarankan suatu waktu. Ini adalah waktu terlama yang bisa dia toleransi. 300 tahun. Ini adalah waktu yang tepat. Bagi orang awam, 300 tahun mungkin merupakan waktu yang lama. Bahkan bagi beberapa ahli matahari murni, ini bukanlah waktu yang singkat. Namun, anak roh api dapat menanggungnya. Sebagai makhluk spiritual alami, berapa lama umurnya? 300 tahun hanyalah sekejap mata. Oke. Mendengar kata-kata anak roh api itu, mata Wang Chen berbinar dan dia setuju. Permintaan ini, Wang Chen memuaskan anak roh api. 300 tahun. Bagi Wang Chen, jangka waktu ini sudah cukup. Wang Chen sudah cukup melakukan banyak hal. 300 tahun. Bahkan cukup bagi Wang Chen untuk mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Bahkan jika anak roh api mengusulkan perjanjian 100 tahun, Wang Chen tidak akan menolak. 300 tahun adalah hasil yang sangat baik bagi Wang Chen. Oke. 300 tahun kemudian. Flaming Moon juga menganggup dan setuju. Bakat Wang Chen, betapa mengerikannya hal itu. Flaming Moon mengetahui hal ini lebih baik dari siapapun. 300 tahun sudah cukup. Oke. Saya bersedia melayani Anda sebagai tuan saya selama 300 tahun ini. Melihat Wang Chen menyetujui permintaan tersebut, anak roh api itu menghela nafas lega. Pergi. Begitu suara itu turun, anak roh api itu membuka mulutnya dan manik merah tua melayang keluar. Wow. Saat berikutnya, manik ini terintegrasi ke dalam jiwa ilahi Wang Chen. Kontrak. Selesai. Melihat manik ini terintegrasi ke dalam jiwa ilahinya, Wang Chen dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangannya. Ini semacam kontrak, kontrak khusus. Pada saat ini, anak roh api mengambil inisiatif untuk membuat kontrak dengan inti batinnya. Seberapa kuatkah kontrak semacam itu? Itu bahkan lebih efektif daripada kontrak jiwa ilahi. Karena setelah menandatangani kontrak, jika Wang Chen mau, jiwa ilahinya dapat menghancurkan ramuan batin anak roh api dengan satu pikiran. Neidan ini hampir semuanya milik anak roh api. Jika inti dalam dihancurkan, budidaya anak roh api selama puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun akan sia-sia. Kekuatan mengikat dari kontrak semacam itu bisa dibayangkan. Fiuh. Hingga kontrak terjalin, Wang Chen lalu menghela nafas panjang. Selesai. Melihat kontrak telah dibuat, anak roh api itu pun berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, dia sangat ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Di masa lalu, di dunia bawah tanah ini, dia diam-diam mengolah dan memperkuat dirinya sendiri. Selama ratusan ribu tahun, dia tidak tahu seberapa besar usaha yang telah dia lakukan untuk mencapai prestasi hari ini. Namun, siapa sangka selama kurun waktu tersebut, ternyata ada orang luar di dunia bawah tanah ini. Dan orang luar ini sebenarnya menyerap energinya tanpa henti. Ini praktis setara dengan seseorang yang masuk ke dalam rumahnya dan secara terbuka menggeledahnya. Tidak ada seorang pun yang sanggup menanggung hal seperti itu. Awalnya, anak roh api itu masih bertahan. Ia berharap orang luar ini bisa pergi dalam beberapa hari. Siapa sangka perampokan ini akan berlangsung lebih dari sebulan. Saat ini, penjarahan telah mencapai tingkat yang gila. Hal ini membuat anak roh api itu akhirnya tidak sanggup menanggungnya. Jika terus dijarah seperti ini, setidaknya usaha ratusan tahun akan sia-sia. Hal ini membuatnya marah. Justru karena inilah anak roh api itu membunuh tubuh Wang Chen, mencoba menghancurkan manusia ini. Siapa sangka, sekarang, dia akan menemui akibat seperti itu. Bukan saja dia tidak membunuh orang luar ini, tapi dia bahkan kehilangan dirinya sendiri. Ini hanyalah kerugian ganda demi musuh. Bagaimana ini bisa membuat anak roh api bahagia? Jika dia mengetahui hal ini, meskipun dia harus menderita lebih banyak, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Sekarang, dia dipenjara selama 300 tahun. Hal ini membuat wajah anak roh api itu muram. Ingat janjimu, saya akan membantu Anda menerobos sekarang. Mengambil napas dalam-dalam, menekan keluhan di hatinya, anak roh api itu berkata dengan suara yang dalam. Astaga! Saat suaranya jatuh, dia menarik kembali pandangannya. Sosoknya bersinar dan menyatu dengan blazing flame settling. Mulai sekarang, selama 300 tahun, dia akan tumbuh bersama dengan bibit api yang berkobar. Ini akan menjadi rumah barunya. Desir! Dengan perpaduan anak roh api, tiba-tiba, bibit api berkobar, yang tampak sedikit putus asa, bergetar hebat. Gelombang ki yang mengerikan meledak, dan kobaran api yang tak terbatas menyala. Cepat! Suara anak roh api terdengar lagi. Sekarang, dia masih terlalu muda, dan energi yang bisa dia berikan terbatas. Oleh karena itu, dia membutuhkan Wang Chen untuk menggunakan energi ini untuk menerobos secepat mungkin. Karena dia telah memilih untuk tunduk pada manusia ini, pada saat ini, anak roh api tidak lagi memiliki kesetiaan. Karena inti binatang telah membentuk kontrak, apalagi yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa membantu manusia ini dengan sepenuh hati. Dia hanya bisa berharap manusia ini benar-benar bisa berdiri di puncak dan menguasai dunia. Karena kemajuan manusia ini akan membawa manfaat besar bagi roh api di masa depan. Oke. Melihat anak roh api berintegrasi ke dalam bibit api berkobar dan merasakan ledakan energi yang tiba-tiba, mata Wang Chen berbinar dan dia dengan cepat merespons. Chen, kamu berkultivasi dulu. Aku masih bisa bertahan sebentar. Sadar akan pentingnya kesempatan ini, Flaming Moon pun segera mendesak Wang Chen. Oke, setelah saya menerobos, kita akan bicara lagi. Mendengar kata-kata Flaming Moon, Wang Chen tidak ragu lagi. Setelah menganggupkan kepalanya, dia terjun ke dalam kultivasi. Astaga. Di dunia luar, di dunia bawah tanah, situasinya berubah. Hem, apa yang sedang terjadi? Jantungnya melayang di udara, dengan gugup menatap raja pengobatan di kejauhan. Saat ini, dia menemukan sesuatu yang salah. Api magma yang melonjak dan magma yang membungkus Wang Chen semuanya telah menyebar pada saat ini. Aura kekerasan yang awalnya perlahan menjadi tenang pada saat ini. Gelombang energi mulai mengalir, mengalir ke magma. Saat magma menyebar, sosok Wang Chen muncul. Merasa. Ketika dia melihat sosok Wang Chen, raja pengobatan langsung menghirup udara dingin. Ini masih manusia. Sulit dibayangkan, ini sebenarnya manusia. Wang Chen saat ini, dalam kehancuran magma sebelumnya, hampir tidak terlihat seperti manusia. Tubuhnya hampir hanya tersisa kerangka yang patah. Namun, kerangka ini, saat ini, masih memancarkan aura kehidupan. Adegan yang sangat aneh ini menyebabkan raja pengobatan membuka mulutnya lebar-lebar. Terutama ketika dia melihat aura energi tak terbatas, sekali lagi mulai melonjak ke dalam tubuh Wang Chen, raja pengobatan diam-diam mendecahkan lidahnya. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia berhasil? Raja pengobatan mengerutkan kening. Dari situasi saat ini, sepertinya Wang Chen selamat dari bahaya. Bagaimana dengan api spiritual bumi? Di mana itu? Kita harus tahu bahwa itu adalah makhluk hidup siantian. Bisakah itu disempurnakan? Atau apakah itu lolos? Skenario terburuknya, mungkinkah ia mengendalikan Wang Chen? Keraguan demi keraguan muncul di benak raja pengobatan. Keraguan ini tak henti-hentinya memenuhi hati sang raja pengobatan. Berengsek. Sangat disayangkan setelah mencari beberapa saat, raja pengobatan tidak dapat menemukan alasannya. Dia tidak tahu apakah pada saat ini, Wang Chen sedang berkultivasi, atau setelah orang itu mengendalikan tubuh Wang Chen, ia mulai menyatu dengan tubuh Wang Chen, menciptakan gelombang energi yang sangat besar. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Yao Wang adalah menunggu dengan tenang. Bum-bum-bum. Di dunia luar, angin dan awan sedang bergelombang. Hati raja pengobatan dipenuhi keraguan. Namun, di Dantian, pada saat ini, dunia kecil pada saat ini sekali lagi kembali ke kondisi puncaknya. Di atas langit, bintang tempat bibit api berakar telah berubah seluruhnya menjadi matahari yang terik. Apinya berkobar, dan energinya melonjak. Dengan perpaduan anak roh api, energi menakutkan dan murni yang dibawanya bahkan melampaui imajinasi Wang Chen. Aku tidak menyangka anak roh api ini mengandung energi murni seperti itu. Saya khawatir tidak kalah dengan energi sumber apinya bukan. Wang Chen diam-diam terkejut. Merusak. Namun, segera, Wang Chen masih menarik pikirannya. Sebab, dengan kondisinya, ia kembali sampai pada pintu kemacetan. 2253. Gemuruh. Raungannya bergetar. Pada saat ini, seluruh dunia Dantian sepertinya akan runtuh. Aura api yang berkobar ada di mana-mana. Di atas langit, kobaran api semakin tak berujung. Di tengah gemuruhnya, bintang itu mulai bergetar tanpa henti. Ledakan. Setelah sejumlah dampak yang tidak diketahui, suara gemuruh yang keras terdengar. Seluruh dunia sepertinya meledak saat ini. Momentum amukan api menunjukkan pemandangannya yang mendominasi. Ini sama sekali tidak sebanding dengan terobosan kekuatan air benih dan kekuatan tanah tebal. Energi kekerasan itu memicu kegilaan yang tak terbatas, membalikkan seluruh dunia. Gemuruh. Di tengah suara gemuruh, akhirnya lapisan belenggu yang tertutup rapat itu terbuka. Wang Chen hanya merasa bahwa dia telah bergegas keluar dari dunia dan memasuki dunia lain. Kamu adalah kamu. Semburan suara tajam terdengar di saat berikutnya. Dia melihat bibit api mengamuk yang terbakar dengan api merah, pada saat ini, mulai tumbuh lebih tinggi sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, kuncup yang telah lama muncul, pada saat ini, perlahan-lahan terentang dalam energi yang tak ada habisnya. Warnanya merah cerah seperti darah, sangat mempesona. Lampu merah itu mewarnai seluruh dunia dengan lapisan warna merah tua. Terlalu indah untuk dilihat. Energinya masih terus diserap. Kali ini, penyerapannya gila-gilaan dan tidak terbatas. Setelah waktu yang tidak diketahui, akhirnya daun itu mekar sempurna, dan bibit api mengamuk itu tumbuh menjadi pohon api mengamuk, tidak kalah dengan pohon air benih dan pohon tanah tebal. Baru pada saat inilah Wang Chen secara bertahap menghentikan kultifasinya. Seluruh dunia dianggap perlahan-lahan menjadi tenang. Huh. Ketika semuanya kembali tenang, Wang Chen lalu menghela nafas panjang. Kesuksesan. Pada saat ini, di wajah Wang Chen, ada ekspresi sangat bersemangat. Dia berhasil. Kali ini, dengan bantuan balitaroh api, terobosan Wang Chen sangat mulus. Energi yang kuat dan murni memungkinkan Wang Chen menerobos belenggu yang tak terbatas seperti pisau panas menembus mentega. Tidak hanya berhasil menerobos, Wang Chen juga telah mengangkat blazing flame sprout hingga setinggi pohon tanah tebal dan pohon induk air. Dia telah mencapai puncaknya. Raging flame force milik Wang Chen telah dikembangkan hingga tingkat kesempurnaan saat ini. Mudah untuk membayangkan betapa bersemangatnya Wang Chen. Sebuah berkah tersembunyi. Benar sekali, ini adalah berkah tersembunyi. Wang Chen percaya bahwa di masa depan, budidaya pohon api mengamuk akan menjadi sangat sederhana. Paling tidak, akan lebih mudah untuk mengolahnya dibandingkan dengan empat elemen lainnya. Semuanya karena keberadaan anak roh api. Dengan dia di sekitar, penyerapan energi api yang menyala-nyala oleh Wang Chen entah berapa kali lebih kuat. Dampaknya berlipat ganda dengan pendekatan dua arah. Huh, baiklah. Saya membantu Anda menerobos. Sialan, aku harus istirahat. Sampai Wang Chen menerobos, melihat Wang Chen yang tenggelam dalam kegembiraan, anak roh api muncul lagi. Dia memandang Wang Chen dan mendengus. Begitu suaranya turun, dia berubah menjadi lampu merah dan sekali lagi menyatu dengan pohon api mengamuk. Melihat anak roh api yang menghilang, Wang Chen mengungkapkan senyuman di sudut mulutnya. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa pada saat ini, jelas ada sedikit kegembiraan di mata si kecil ini. Budidaya Wang Chen telah membuat terobosan. Dia percaya bahwa anak roh api pasti juga mendapat manfaatnya. Faktanya, inilah yang terjadi. Pada saat ini, anak roh api, yang diintegrasikan ke dalam pohon api yang mengamuk, menunjukkan sedikit kegembiraan. Aku tidak menyangka manusia ini sungguh luar biasa. Kali ini saya juga mendapat banyak manfaat. He he, jika saya bisa berintegrasi ke dalam dunia kecil ini dan berintegrasi dengan pohon api mengamuk yang luar biasa ini, saya yakin saya bisa mendapatkan lebih banyak manfaat. Bergumam, pada saat ini, anak roh api diam-diam merasa senang. Depresi sebelumnya tampaknya telah banyak berkurang pada saat ini. Bulan menyala. Sampai dia menstabilkan wilayahnya, pada saat ini, Wang Chen menghela napas panjang dan melihat ke arah Flaming Moon di sampingnya. Setelah tidak melihat Flaming Moon selama bertahun-tahun, orang bisa membayangkan kegembiraan di hati Wang Chen ketika dia melihatnya lagi. Kali ini, Flaming Moon menyelamatkannya lagi. Yang membuat Wang Chen semakin bingung adalah, bukankah Flaming Moon ada di benua bulan merah? Kenapa dia muncul di sini? Ini adalah mata laut, apalagi dia bahkan muncul di dantiannya. Chen, selamat. Sekarang, kekuatanmu sangat kuat. Mendengar panggilan Wang Chen, Flaming Moon tersenyum dan berkata, Saat ini, Flaming Moon telah berubah menjadi bentuk manusia. Ini adalah seorang pemuda berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Dia sangat tampan dengan sedikit ketabahan di wajahnya. Sekilas itu tak terlupakan. Melihat Wang Chen, mata Flaming Moon bersinar dengan sedikit kegembiraan. Selama bertahun-tahun, pertumbuhan Wang Chen masih begitu pesat. Kamu juga sangat kuat. Mendengar kata-kata Flaming Moon, Wang Chen menghela nafas. Bulan menyala. Pada saat ini, Wang Chen merasakan aura menyesakan dari tubuhnya. Itu adalah aura seorang raja. Itu adalah aura seorang raja yang memandang dunia. Flaming Moon jelas sedang tumbuh. Ini mengingatkan Wang Chen akan masa lalu. Saat itu, di pegunungan Hengduan, dia melihat Flaming Moon untuk pertama kalinya. Di bawah tanah yang sunyi dan tak terbatas. Ya. Pada saat ini, Wang Chen tiba-tiba sadar kembali. Saat itu, bukankah itu dunia magma bawah tanah? Saat itu, bukankah Flaming Moon melahap magma? Tidak heran dia bisa menekan anak roh api hari ini. Jika bukan karena kemunculan Flaming Moon, Wang Chen akan berada dalam bahaya sekarang, bukan? Memikirkan semua ini, Wang Chen menjadi lebih emosional. Seiring berjalannya waktu, banyak hal yang berubah. Saat itu, ketika dia meninggalkan dunia bawah tanah dengan Flaming Moon, Wang Chen hanyalah murid sekolah Singchen, tidak diketahui. Di benua Tian Suan, siapa yang mengenalnya? Saat itu, ketika dia pertama kali memasuki kota dosa, seberapa kecilkah kekuatan Wang Chen? Mereka berjalan selangkah demi selangkah hingga memasuki api penyucian dan berpisah. Dan sekarang, mereka bertemu lagi. Memikirkan semua ini, hati Wang Chen dipenuhi perasaan campur aduk. Momo-mong-mong, kenapa kamu ada di sini hari ini? Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen akhirnya bertanya. Aku mendengar pertanyaan Wang Chen, Flaming Moon tercengang. Saat berikutnya, dia mengungkapkan senyuman. Aku sudah lama berada di sini. Kata Flaming Moon perlahan. Apa? Mendengar kata-kata Flaming Moon, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Flaming Moon telah berada di dantiannya selama ini. Bagaimana mungkin? Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah terjadi sesuatu pada Flaming Moon? Atau apakah itu? Kenapa dia tidak menyadarinya? Memikirkan hal ini, mata Wang Chen membelalak. Kontrak. Menghadapi keterkejutan Wang Chen, Flaming Moon berkata perlahan. Kata-kata itu membuat tubuh Wang Chen bergetar. Kontrak. Wang Chen bertanya. Itu benar. Kontrak. Jangan lupa kontrak yang kita tanda tangani. Selama kontrak masih ada, koneksi kita tidak akan terputus. Khusus bagi saya, kontrak ini berdampak besar bagi saya. Kata Flaming Moon perlahan. Tapi kamu. Tentu saja, Wang Chen tahu tentang keberadaan kontrak tersebut. Namun, ketika dia meninggalkan Flaming Moon, Wang Chen membatalkan kontraknya. Itu benar, dia telah menyegel kontrak di bagian terdalam dari jiwa ketuhanannya. Tapi sekarang, kemunculan Flaming Moon masih membingungkan Wang Chen. Ya, karena adanya kontrak, saya selalu ada. Namun, kontrak ini masih terlalu jauh. Chen, kamu sibuk berkultivasi dan meningkatkan dirimu sendiri. Saya bisa merasakannya. Namun, saya juga sibuk meningkatkan diri. Benua Bulan Merah sedang berperang dan saya tidak bisa pergi. Jadi, aku hanya bisa merasakan auramu sesekali. Hari ini, saya merasakan Anda dalam bahaya dan kontrak ini akan segera berakhir. Jadi, aku pergi. Ini hanyalah jejak jiwa ketuhananku. Jiwa ketuhanan yang tersisa dalam kontrak. Itu bukan saya. Saya masih di Benua Bulan Merah. Kata Flaming Moon perlahan. Setelah mendengarkan kata-kata Yan Yue, Wang Chen secara bertahap mulai memahami apa yang sedang terjadi. Jadi itu dia. Menggunakan kontrak sebagai media. Menggunakan jejak jiwa ketuhanan yang tertinggal untuk berkomunikasi. Begitulah bagaimana Flaming Moon muncul di hadapannya. Ini bukan dia yang sebenarnya. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Meski yang muncul di sini bukanlah Flaming Moon yang asli, namun untuk mencapai hal tersebut, Flaming Moon pasti harus membayar mahal bukan? Hal ini membuat Wang Chen merasa lebih menyesal. Dia telah melibatkan Flaming Moon. Kekuatan. Tampaknya tanpa kekuatan absolut, hal itu tidak akan berhasil. Memikirkan hal ini, Wang Chen terdiam. He he, tidak apa-apa. Chen, aku hanya perlu istirahat beberapa hari. Kini, perang di Benua Bulan Merah telah memasuki tahap akhir. Medan perang itu telah terbuka dan seseorang telah masuk. Seseorang masih menunggu. Namun perang tersebut tidak akan berlangsung lama. Semua orang bersiap untuk medan perang itu. Entah itu alam iblis atau benua langit yang mendalam. Bahkan benua Bulan Merah. Raja iblis itu tidak akan muncul dengan gegabuh. Para jenderal iblis itu juga secara bertahap memasuki medan perang. Saya baik-baik saja. Saat medan perang ditutup, saya pasti akan masuk. Setelah itu, kami akan terus berjuang berdampingan. Merasakan kekecewaan Wang Chen, Flaming Moon buru-buru berkata. Dia baik-baik saja sekarang. Pembukaan medan perang telah meredakan kekacauan di Benua Bulan Merah. Sekarang, Flaming Moon harus menunggu medan perang dibuka. Sementara itu, dia masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Setelah selesai, dia akan memasuki medan perang. Tempat itu adalah medan perang yang sebenarnya, tempat yang sebenarnya untuk bercocok tanam. Beberapa orang yang tidak memiliki keinginan sudah lama memasukinya. Karena budidaya di sana pasti akan lebih cepat daripada di Benua Bulan Merah, Benua Langit yang mendalam, dan alam iblis. Ini akan menjadi saat yang tepat untuk mengumpulkan pengalaman. Oleh karena itu, situasinya tidak seburuk yang dia bayangkan. Bagus. Jika saatnya tiba, kami akan terus berjuang berdampingan. Mendengar kata-kata Flaming Moon, Wang Chen mengangguk. Saat berikutnya, sudut mulutnya membentuk senyuman. Bertarung berdampingan. Kata-kata ini membuat darah Wang Chen mendidih. Bagaimana Wang Chen bisa melupakan semua kesulitan yang telah dia lalui selama ini? Itu adalah periode masa-masa penuh pertikaian, periode penuh gairah. Wang Chen menantikan hari itu lagi. 2254 Flaming Moon tersisa. Pada akhirnya, Flaming Moon pergi. Bagaimanapun, Flaming Moon yang muncul di dantian Wang Chen hanyalah gumpalan jiwa ilahinya. Setiap saat dia tinggal di sini memberinya beban yang tak terbayangkan. Setelah membuat perjanjian dengan Wang Chen, Flaming Moon pergi. Dia merasa lega karena Wang Chen selamat. Pada saat ini, Wang Chen adalah satu-satunya yang tersisa di dunia yang luas. Melihat ke arah menghilangnya Flaming Moon, Wang Chen terdiam untuk waktu yang lama. Aku akan menunggumu kembali. Setelah sekian lama, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Hari itu, aku akan menaklukkan dunia bersamamu dan menyapu dunia. Mari kita ciptakan kejayaan lagi. Senyuman perlahan muncul di sudut mulut Wang Chen. Senyuman di wajahnya masih mengembang. Pada akhirnya, itu berubah menjadi senyuman cerah. Sudah waktunya untuk pergi. Setelah beberapa saat, Wang Chen berhenti tersenyum dan memandangi anakan api mengamuk yang tumbuh di kejauhan, bergumam pada dirinya sendiri. Anakan api mengamuk, anakan tanah tebal, dan anakan air berbiji. Wang Chen kini telah mencapai batas tahap pertama dari tiga energi lima elemen. Sisanya adalah anakan dari Vital Wood Force dan Heaven Metal Force. Sudah waktunya pindah ke tempat lain untuk bercocok tanam. Memikirkan tempat budidaya kekuatan logam surga yang disebutkan hantian, hati Wang Chen dipenuhi dengan sedikit harapan. Dia perlahan-lahan menarik diri dari mikrokosmos ini dan kembali ke dunia luar. Sial, manusia tercelah. Aku telah tertipu. Setelah Wang Chen pergi, anak roh api muncul di mikrokosmos ini. Melihat dunia yang kosong, anak roh api itu penuh dengan keluhan saat ini. Itu benar. Baru saja, anak roh api menyadari bahwa dia telah ditipu. Monster sialan itu ternyata hanyalah sisa jiwa. Setelah mengetahui kenyataan ini, keluhan anak roh api bisa dibayangkan. Dia hanya mencoba menakutinya. Dia tidak bisa melahapnya sama sekali. Dan dia sebenarnya ketakutan karena hal ini. Pada akhirnya diserahkan kepada manusia. Betapa tertekannya hal ini terhadap anak roh api. Meskipun dia sudah merasakan manfaat yang bisa diberikan manusia kepadanya, dia tidak bisa menahannya. Namun, ketidakseimbangan psikologis sulit dihindari. Pada saat ini, anak roh api itu mengertakkan gigi. Bajingan. Setelah mengumpat dengan marah, pada akhirnya anak roh api itu terdiam. Sekalipun dia tidak puas, apa yang bisa dia lakukan? Gambarlah sebuah lingkaran untuk mengutukmu. Setelah beberapa lama, hati anak roh api dipenuhi dengan ketidakpuasan, tapi itu hanya bisa berubah menjadi kutukan yang tertekan. Suasana tenang di dunia magma bawah tanah. Magma yang melonjak sudah tenang dan bahkan memasuki kondisi kelelahan. Kemajuan Wang Chen kali ini hampir menghabiskan sebagian besar kekuatan magma di sini. Saat ini, dunia menjadi dingin dan aneh. Fiuh! Di tengah keheningan, Wang Chen kembali ke dunia nyata saat ini. Dia menghela nafas panjang. Pada saat ini, dia perlahan membuka matanya di tengah magma. Seberkas cahaya bersinar, dan seluruh dunia magma bawah tanah tampak bergetar di bawah mata Wang Chen saat ini. Fiuh! Api Rosevins membakar seluruh tubuhnya. Saat ini, Wang Chen seperti dewa perang, duduk di tengah dunia ini. Dia adalah pusat dunia ini. Tubuhku mengalami banyak kerusakan. Sambil mengerutkan kening, merasakan situasinya saat ini. Hati Wang Chen tenggelam. Datang! Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Sambil mendengus dingin, dia langsung mengedarkan bintang untuk menghaluskan tubuhnya. Gulungan dewa bintang juga berputar dengan anggun pada saat ini. Dalam sekejap, kekuatan bintang yang tak terbatas mengalir ke tubuh Wang Chen. Hua Hua Hua! Dalam baptisan kekuatan agung bintang-bintang, tubuh Wang Chen mulai pulih sedikit demi sedikit. KKK! Tubuhnya menggeliat, dan tulang-tulangnya bergesekan satu sama lain, mengeluarkan suara yang nyaring. Sepertinya aku baik-baik saja. Dari jauh, saat melihat pemandangan di hadapannya ini, Raja Apotekar akhirnya menghela nafas panjang. Dia tahu semuanya baik-baik saja. Wang Chen telah kembali. Jelas, pertempuran ini, Wang Chen menang. Hal ini membuat hati Raja Apotekar akhirnya rileks. Setelah satu jam penuh, semuanya perlahan menjadi tenang. Fiuh! Saat semuanya kembali normal, Wang Chen menghela nafas lega. Dia membuka matanya, bangkit, dan meregangkan tubuhnya. Kresek! Serangkaian suara tajam terdengar. Pada saat ini, Wang Chen bisa merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya. Selain itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia telah meningkat kali ini. Kekuatan api yang mengamuk itu seperti gunung berapi yang telah lama terbentuk, dan bisa meletus kapan saja, menghancurkan langit dan bumi. Kekuatan yang sangat kuat, kekuatan amukan apinya sungguh luar biasa. Senyuman muncul di sudut mulutnya, dan saat ini, mata Wang Chen bersinar. Saat ini, dia merasa sangat baik. Ini adalah perasaan yang setelah terobosan kekuatan sumber air dan kekuatan tanah tebal, Wang Chen tidak dapat merasakannya. Itu penuh dengan energi destruktif. Ini adalah energi seorang raja. Murni dalam hal kekuatan bertarung, kekuatan amukan api yang dapat dibawa oleh kekuatan amukan api ke Wang Chen lebih dari satu tingkat lebih kuat daripada kekuatan tanah tebal. Bocah sialan, di mana api spiritual bumi. Ketika Wang Chen kembali ke pantai, Raja Apoteker yang telah lama menunggu, tiba-tiba bertanya pada Wang Chen. Melihat Wang Chen, sedikit kejutan muncul di matanya. Kekuatan Wang Chen sangat kuat. Hal ini secara alami dirasakan oleh Raja Apoteker dengan jelas. Hal ini membuat Raja Apoteker berseru dalam hatinya. Namun, yang membuat Raja Apoteker semakin bingung adalah, dimanakah api spiritual bumi saat ini? Kita harus tahu bahwa Raja Apoteker dengan jelas melihat penampakan api spiritual bumi, dan api itu mengalir ke tubuh Wang Chen. Itu tidak mungkin muncul begitu saja, bukan? Apa sebenarnya yang terjadi selama periode waktu ini? Raja Apoteker sangat penasaran. Api spiritual bumi. Mendengar kata-kata Raja Apoteker, sudut mulut Wang Chen membentuk senyuman. Keluar. Saat berikutnya, cahaya aneh muncul di mata Wang Chen saat dia berkata. Saat ini, suasana hati Wang Chen sedang baik. Api spiritual bumi. Ini adalah perolehan terbesar Wang Chen kali ini. Dibandingkan dengan pertumbuhan fire settling, keuntungannya lebih besar. Bagaimanapun, bibit api bisa tumbuh kapan saja. Selama Wang Chen punya cukup waktu untuk berkultivasi, dunia luar punya cukup energi. Ini cukup bagi Wang Chen untuk menerobos. Bakatnya ada di sana. Terobosan dari raging fire force tidak bisa menghentikan langkah Wang Chen. Oleh karena itu, ada banyak peluang untuk menerobos. Tapi bagaimana dengan api spiritual bumi? Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditemui kapan saja. Makhluk spiritual langit dan bumi manapun adalah eksistensi yang dapat merebut kekayaan langit dan bumi. Keberadaan seperti itu akan membuat orang menjadi gila. Sama seperti Raja Apoteker. Sekarang, orang-orang seperti hantian akan menjadi gila saat melihatnya. Bahkan beberapa dewa surgawi akan menjadi gila ketika mereka melihat Raja Apoteker, bukan? Bagaimana dengan api spiritual bumi? Bagi para penggarap lima elemen dan kekuatan api yang mengamuk, itu adalah benda suci yang tak terbatas. Dengan objek ini, mulai sekarang, budidaya kekuatan api mengamuk pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Belum lagi mencapai level puncak, dengan objek ini, meskipun bakat seseorang tidak bagus, itu sudah cukup untuk mendaki keketinggian yang menakutkan. Api spiritual bumi ini bisa membuat para penggarap kekuatan api mengamuk mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Nilainya sudah cukup untuk dilihat. Oleh karena itu, ada alasan mengapa suasana hati Wang Chen sedang baik saat ini. Bahkan jika Wang Chen meninggalkan siai saat ini, kesempatan yang didapatnya sudah cukup menakutkan. Mungkin bahkan Lin Zan dan yang lainnya tidak menyangka Wang Chen akan mendapatkan harta karun seperti anak roh api, bukan? Wow! Saat Wang Chen menghela nafas, di bawah panggilan Wang Chen, lampu merah menyala di depan Wang Chen. Saat berikutnya, seorang anak muncul di depan Wang Chen. Dia memiliki kulit putih dan rambut merah. Dia sangat manis. Objek spiritual. Melihat anak itu muncul di depan Wang Chen, kali ini mata Raja Apoteker membelalak. Api spiritual bumi memiliki spiritualitas. Ini adalah sesuatu yang secara alami sudah diketahui oleh Raja Apoteker sejak lama. Namun, dia tidak menyangka bahwa api spiritual bumi akan berevolusi lebih jauh dan menjadi nyata. Hampir sama dengan dia, Raja Pengobatan. Selain itu, evolusi api spiritual bumi jelas tidak lebih sederhana daripada evolusi Raja Apoteker. Hal inilah yang mengejutkan Raja Apoteker. Sebagai objek spiritual alami, dia dapat memahami nilainya lebih dari Wang Chen. Huh, katakan padaku, apa yang kamu inginkan dariku, pria tercelah. Raja Apoteker yang baru menyadari bahwa dirinya telah ditipu, merasa sangat tidak puas. Saat ini, dia dipanggil oleh Wang Chen. Dia mengerutkan bibirnya dan bertanya dengan ketidakpuasan. Mendengar kata-kata anak roh api, Wang Chen terkejut dan tertawa di saat berikutnya. Dia tahu bahwa anak roh api pasti merasa sedih saat ini. Izinkan aku memperkenalkanmu pada seorang teman. Raja Apoteker, orang yang bertarung bersamaku. Wang Chen memperkenalkan. Raja Apoteker, bukankah itu hanya sebuah benda spiritual kecil? Aku bisa menghancurkannya dalam hitungan menit. Mendengar perkenalan Wang Chen, anak roh api mengerutkan bibirnya dengan jijik. Apa? Kali ini, Raja Apoteker sepertinya diinjak ekornya. Anak nakal, apakah tamu bisa diulang? Kali ini, Raja Apoteker tidak akan melakukannya. Begitu dia mengangkat tangannya, dia melangkah maju dan berteriak. Bocah cilik, apakah kamu lebih tua dariku? Anak roh api memutar matanya. Hu hu. Saat berikutnya, api di sekelilingnya menyala, apakah menurutmu aku bisa menghancurkanmu dalam hitungan menit? Tercakup dalam api, anak roh api mencibir lagi dan lagi. Brengsek. Kali ini, Raja Apoteker melihat penampilan anak roh api, sudut mulutnya bergerak-gerak, dan ekspresinya sangat indah. Tersinggung. Hati Raja Apoteker sangat sedih. Memang benar demikian, dia tidak lebih tua dari anak roh api. Lebih penting lagi, dia takut pada anak roh api. Api yang berkobar adalah musuh Raja Apoteker. Apalagi anak roh api. Memikirkan hal ini, Raja Apoteker berhenti, dan ekspresinya berubah. Sudah berapa lama sejak dia begitu sedih? Wang Chen menindasnya, biarlah. Hantian juga mengganggunya. Baiklah, lupakan saja. Lagi pula, hantian sangat kuat, bukan. Bahkan Wang Chen yang abnormal tidak dapat melakukan apapun pada hantian. Apa yang bisa dia lakukan? Namun, anak roh api. Ini adalah pria yang baru saja bergabung dengan tim Wang Chen. Apa dia tidak tahu apa itu first come, first serve. Dia juga mengganggunya. Bagaimana mungkin Raja Apoteker tidak dirugikan? Batuk, batuk, batuk. Oke, kembali, kita harus pergi. Melihat pemandangan seperti itu, ekspresi Wang Chen juga menjadi rumit. Terutama ketika Wang Chen melihat ekspresi sedih di wajah Raja Apoteker, ekspresi Wang Chen bahkan lebih indah lagi. Si kecil ini, aku tidak menyangka, akan ditahan. Memikirkan atribut Raja Apoteker, Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Untuk memecah suasana canggung, Wang Chen berkata cepat, Huh, kembalilah, 300 tahun, ingat, saya hanya akan mengikuti Anda selama 300 tahun. Dan anak kecil ini, lain kali aku bertemu denganmu, aku akan memanggilmu saudara. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Mendengar perkataan Wang Chen, anak roh api mendengus. Segera setelah itu, dia berubah menjadi lampu merah dan sekali lagi menyatu dengan tubuh Wang Chen. Dunia kecil di Dantian adalah tempat di mana anak roh api ingin tinggal. Adapun dunia bawah tanah ini, itu telah dihancurkan oleh Wang Chen, tetapi pada saat ini, anak roh api tidak memiliki keengganan sedikitpun. Bajingan. Melihat penampilan arogan anak roh api sebelum dia pergi, wajah Raja Apoteker memerah dan dia meraung lagi dan lagi. Belum lagi betapa sedihnya dia. Penindasan. Ini keterlaluan. 2255. Huh, sialan, aku belum selesai denganmu. Di bawah tanah yang suram, Wang Chen bola balik dengan King of Medicine. Mulut Raja Pengobatan menggumamkan sesuatu, dan dia menyenandungkan sesuatu. Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jelas sekali, Raja Apoteker masih marah terhadap anak roh api. Bahkan sekarang, jika Wang Chen tidak menghentikannya, lelaki kecil ini akan bertarung sampai mati dengan anak roh api, bukan? Memikirkan hal ini, Wang Chen terdiam. Dua anak, tidak mudah merawat mereka. Menghadapi keluhan Raja Apoteker yang tak ada habisnya, Wang Chen mengusap kepalanya. Nak, jangan biarkan bajingan itu muncul lain kali, atau aku akan membunuhnya. Setelah mengeluh, melihat Wang Chen tidak peduli, Raja Apoteker berteriak dengan ketidakpuasan. Jika dia muncul, aku akan membunuhnya. Jangan merasa bersalah. Kemudian, Raja Apoteker menambahkan, ini adalah kebencian terhadap hidup dan mati. Tanpa menunggu Wang Chen berbicara, Raja Apoteker melanjutkan. Kata-kata ini diucapkan dengan gigi terkatuk. Oke, aku mengerti. Mendengar perkataan Raja Apoteker, Wang Chen tersenyum pahit dan menghiburnya. Benar saja, dia masih anak-anak. Huh, hal yang tidak berperasaan. Dia tidak membantu saya ketika saya diintimidasi. Bukankah dia hanya seorang anak kecil? Lihat bagaimana aku akan membunuhnya lain kali. Apoteker Raja masih bersenandung. Hingga keduanya kembali ke tanah asal bumi tebal, Raja Apoteker akhirnya tenang. Hahaha, kakak, kamu kembali. Begitu mereka kembali ke ruang rahasia ini, Wang Chen dan Raja Apoteker mendengar ledakan tawa. Bukankah itu Hantian? Dia sudah lama menunggu di sini. Selamat, Saudara Hantian. Melihat Hantian, mata Wang Chen berbinar dan dia dengan cepat berkata. Wang Chen dengan jelas merasakan bangkitnya aura Hantian. Jelas, terobosan kali ini berhasil. Kekuatan Hantian semakin meningkat. He he. Mendengar kata-kata Wang Chen, Hantian tersenyum. Ada sedikit rasa bangga di wajahnya. Benar sekali, kali ini, dia semakin meningkat. Ketangguhan tubuhnya telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Jika Hantian saat ini bertemu dengan sayap perak yang lama, sayap perak yang lama mungkin akan melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Upanisat kekuatan bumi tebal ini memberi banyak bantuan kepada Hantian. Saudaraku, kamu juga mengalami banyak kemajuan. Kemudian, Hantian memandang Wang Chen dan berkata dengan penuh arti. He he. Aku mendapat beberapa peluang. Wang Chen tersenyum. Hahaha, Saudaraku, kamu memang pria yang diberkati. Mata Hantian berbinar dan dia tertawa keras. Apa yang disebut peluang Wang Chen? Jelas sekali, Hantian tahu bahwa ini bukanlah pertemuan kebetulan yang sederhana. Kakaknya ini memang luar biasa. Siapa yang tahu peluang surgawi macam apa yang diperolehnya? Namun, meskipun Hantian penasaran, dia tidak bertanya. Saudaraku, kita harus meninggalkan tempat ini. Tepat setelah itu, Hantian berhenti tersenyum, menatap Wang Chen. Ayo pergi ke suatu tempat untuk mengolah kekuatan logam surgawi. Mata Hantian cerah, penuh harapan. Kekuatan emas surgawi, di mana itu? Wang Chen tergerak, bertanya dengan tergesa-gesa. Sekarang, dia hanya perlu mengolah kekuatan emas surgawi dan kekuatan kayu vital. Tentu saja Wang Chen sangat penasaran. Tinggalkan pegunungan Silver Moon. Di Siaiku, ada tempat berbahaya bernama Deat Mineral Vein. Rumor mengatakan bahwa itu adalah peninggalan dari era abadi. Itu penuh dengan bahaya. Itu adalah tempat yang tandus. Bahkan sehelai rumput pun tidak tumbuh di sana. Namun, ia memiliki kekuatan emas surgawi yang menakutkan. Hantian berkata dengan suara rendah. Tempat yang berbahaya. Mendengar perkataan Hantian, Wang Chen mengerutkan alisnya. Mungkinkah ini disebut tempat berbahaya di mata laut? Tempat itu pasti luar biasa. Siapa yang tahu seberapa besar bahaya yang mengintai di dalam? Namun, tampaknya tempat itu sangat cocok untuk menumbuhkan kekuatan emas surgawi. Kalau tidak, Hantian tidak akan memilih tempat itu. Hal ini menggelitik rasa penasaran Wang Chen. Bagus. Ayo pergi ke sana. Wang Chen berkata dengan serius. Hahaha. Bagus. Kalau begitu, kita berangkat hari ini. Namun, kita harus sangat berhati-hati saat memasuki tempat berbahaya. Di tempat berbahaya itu, ada beberapa monster imemorial yang kuat. Jika Anda dan saya bertemu mereka, kita perlu berhati-hati. Bahkan ada beberapa penggarap kuat di antara mereka. Kita perlu menghindari para kultifator tersebut. Namun, ada banyak peluang di tempat berbahaya itu. Dikatakan bahwa di dalam dirilen mineral vein, ada banyak goblin yang berharga. Para genome itu adalah eksistensi yang dipadatkan oleh kekuatan emas surgawi yang tak ada habisnya selama jutaan tahun. Memperoleh satu bagian dapat membawa manfaat besar bagi kultifator yang mengembangkan kekuatan emas surgawi. Hantian berkata dengan suara rendah. Tempat yang berbahaya. Itu adalah tempat yang penuh bahaya, tetapi juga memiliki peluang yang tidak ada habisnya. Selama jutaan tahun, tidak diketahui berapa banyak ahli yang terkubur di tempat berbahaya itu. Namun, tidak diketahui berapa banyak ahli yang keluar dari tempat berbahaya itu. Tidak diragukan lagi, pakar terkuat adalah pakar mata laut pada generasi itu, Kaisar Langit Tianming. Rumor mengatakan bahwa ratusan ribu tahun yang lalu, Kaisar Langit Tianming telah keluar dari tempat berbahaya itu. Setelah itu, dia menyapu kemana-mana, mengguncang dunia dan menjadi Raja Mata Laut. Kemudian, Kaisar Langit Tianming telah menguasai setengah dari mata laut selama ribuan tahun. Mereka yang bisa melawannya sangat sedikit. Hingga beberapa ribu tahun kemudian, Kaisar Langit Tianming menghilang. Kemudian, ratusan ribu tahun kemudian, banyak ahli keluar dari tempat berbahaya itu. Di antara mereka, Kakek Han Tian keluar dari tempat itu. Setelah itu, dia menempati suatu tempat di Pegunungan Silvermoon, dan keluarga Silvermoon berhutang budi padanya. Itu adalah tempat yang legendaris, tempat di mana orang-orang akan mengubah wajah mereka ketika membicarakannya. Hari ini, saat mereka hendak pergi ke tempat itu, bagaimana Han Tian bisa tetap tenang? Dia pergi ke tempat itu dengan ambisi yang tak terbatas. Dia ingin menyelesaikan transformasinya di tempat itu. Setelah perkenalan Han Tian, mereka berdua dengan cepat meninggalkan tanah asal bumi tebal, menuju ke dunia luar. Astaga! Angin menderu-deru di telinga mereka. Saat ini, Wang Chen dan Han Tian muncul di lembah yang hancur. Sudah lebih dari sebulan, tapi tempat ini masih berantakan. Namun, ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Sudah waktunya untuk pergi. Melihat sekeliling, Wang Chen bertukar pandang dengan Han Tian, lalu berkata dengan suara rendah. Akhirnya, mereka hendak meninggalkan tempat ini. Keduanya merasa rumit. Tempat ini telah memberi mereka begitu banyak hal. Jika mereka dapat terus berkultivasi di sini, mereka akan memperoleh lebih banyak manfaat. Namun, mereka harus pergi. Karena jalan mereka tidak ditakdirkan untuk menjadi sesempit itu. Astaga! Suara tajam dari sesuatu yang merobek udara muncul. Hanya dalam sekejap mata, Wang Chen dan Han Tian kabur. Manusia, Han Tian, dia di sini. Saat Han Tian dan Wang Chen berlari menjauh, mereka tidak tahu bahwa bayangan hitam telah muncul di luar lembah. Tidak buruk, kita masih punya waktu, laporkan ketuan Silver Mountain. Sesaat kemudian, bayangan hitam itu menghilang di tempat. Sialan! Di mana mereka? Mengapa kami belum menemukannya? Hari ini adalah batas waktunya. Jika kami tidak dapat menemukan kedua bestart itu, kalian semua akan mati. Di sebuah rumah gua besar di pegunungan Silver Moon, wajah Yin San tampak garang. Tujuh hari. Tujuh hari lagi telah berlalu. Selama tujuh hari ini, Yin San telah menggunakan hampir seluruh energinya untuk mencari di setiap sudut pegunungan Silver Moon. Namun, dia masih tidak dapat menemukan Wang Chen dan Han Tian. Hal ini membuat Yin San gila. Lagi pula, hari ini adalah hari terakhir dia memberikan hadiah kepada orang-orang ini. Namun, mereka tidak menemukan apapun. Bagaimana mungkin Yin San tidak marah? Tuan Muda Yin Yao sedang menunggu jawabannya. Sepuluh hari. Jika dia tidak bisa menyerahkan kepala manusia dan Han Tian dalam waktu sepuluh hari, dia harus menyerahkan kepalanya sendiri. Memikirkan hal ini, wajah Yin San berubah. Dia melihat bawahannya di depannya, wajahnya menjadi lebih garang. Jika dia mati, dia akan menyeret mereka semua ke kubur bersamanya. Api amarah Yin San melonjak ke langit, aura pembunuhnya kental. Menghadapi pemandangan seperti itu, gua itu benar-benar sunyi. Para pemimpin pegunungan Bulan Perak di depan Yin San menggigil ketakutan, sulit bernapas. Keringat dingin terus mengucur dari tubuh mereka. Tidak sulit membayangkan betapa cemasnya mereka. Mereka dapat merasakan bahwa kali ini, Yin San tidak sedang bercanda. Jika mereka tidak dapat menemukan manusia dan hantian, mereka semua akan mati. Di mana manusia dan hantian itu. Itu adalah hari terakhir dari batas waktu. Jika mereka tidak dapat menemukannya, Silver Mountain pasti akan membunuh mereka semua. Memikirkan hal ini, beberapa dari mereka menggigil. Laporan. Di tengah atmosfer yang mematikan, di tengah aura yang memadat, sebuah suara cemas terdengar dari luar gua. Sesaat kemudian, sesosok tubuh menyerbu ke dalam rumah gua. Tuan Yin San, kami menemukannya. Kami menemukannya. Setelah sosok itu muncul di gua tempat tinggalnya, dia langsung berteriak keras. Apa? Kata-kata yang tiba-tiba membuat jantung semua orang berdetak kencang. Mereka bergegas melihat sosok yang baru saja menyerbu ke dalam rumah gua. Apa yang kamu temukan? Manusia, hantian, di mana mereka sekarang? Wajah Yin San dipenuhi amarah, tetapi saat ini, auranya berubah. Dalam sekejap, dia muncul di samping pria itu. Katakan padaku, di mana mereka? Yin San berteriak sambil mengulurkan tangan dan mengangkat pria itu. Saat ini, Yin San melihat harapan. Saat ini, suasana tegang pun pecah. Tidak hanya Yin San, tetapi semua orang juga menoleh ke arahnya. Itu adalah berita yang menyelamatkan nyawa. Sebuah lembah. Itu adalah lembah tempat Sir Yin Yi meninggal. Manusia itu dan hantian bersembunyi di sana. Hari ini, mereka muncul. Mereka menuju ke utara. Di bawah pertanyaan Yin San, monster hitam itu mencoba menahan perasaan tercekik itu. Apa? Mendengar itu, mata Yin San membelalak. Lembah itu. Kali ini, Yin San tidak bisa tetap tenang. Lembah yang berantakan itu. Bagaimana mungkin? Sisi itu adalah tumpukan puing. Apakah ada tempat untuk bersembunyi? Dia pernah ke tempat itu sebelumnya, dan dia sudah ke sana dua kali. Mengapa dia tidak menemukan manusia dan hantian? Hal ini membuat hati Yin San berdebar kencang. Kemampuannya memang luar biasa. Tidak heran Silverwing berada dalam situasi yang sulit. Pria sialan itu. Setelah ekspresinya berubah, Silver Mountain dengan dingin mendengus. Kedua orang ini benar-benar berhasil menghindari penyelidikannya beberapa kali tepat di depan hidungnya. Bagaimana mungkin Silver Mountain tidak marah karena malu? Dia bisa merasakan ketidakberdayaan Silverwing saat itu. Tidak heran Silverwing membutuhkan bantuan Yin Lin untuk menemukan manusia terkutuk itu. Kemampuannya sangat bagus. Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkanmu memiliki kesempatan untuk hidup. Lalu, mata Yin San berbinar dingin. Tidak peduli apa, keduanya telah muncul. Bahkan surga pun membantunya. Selama keduanya muncul, Yin San akan punya peluang. Dia masih punya waktu. 2256 Utara, apakah itu tanah yang berbahaya? Wajahnya berubah untuk sementara waktu. Melepaskan monster hitam di depannya, Yin San mengerutkan kening dan bertanya kepada orang lain di sekitarnya. Benar, itu adalah tempat menuju ke tanah berbahaya. Ya, ini adalah negeri yang berbahaya. Saat ini, pegunungan Silvermoon tidak memiliki tempat untuk manusia dan hantian. Mereka harus lari ke negeri berbahaya. Ya, jika mereka pergi ke selatan, mereka tidak punya tempat tujuan. Itu perbatasannya. Jika mereka pergi ke timur, mereka akan bertemu keluarga Silvermoon kita. Mereka tidak punya pilihan lain selain mati. Hanya ada dua cara untuk pergi, barat dan utara. Ada sebuah keluarga di barat. Itu keluarga Kayu Merah. Kakek hantian telah menyinggung keluarga Kayu Merah. Jadi, mereka tidak akan pergi ke sana. Utara adalah satu-satunya cara untuk pergi. Mereka harus pergi ke negeri berbahaya. Pada saat ini, setelah pertanyaan Yin San, orang-orang yang diam mulai berbicara. Manusia memang seperti itu. Monster tidak bisa lepas dari situasi seperti ini. Saat ini, orang-orang berbicara dengan antusias. Bagus. Sangat bagus. Hahaha. Mendengarkan mereka, wajah Yin San berubah beberapa saat. Lalu, dia menyeringai garang. Kita akan pergi ke tepi tanah berbahaya. Saya ingin mereka masuk ke dalam perangkap kita. Cahaya dingin bersinar di matanya. Saat ini, Yin San mendengus. Ayo pergi, ikuti aku untuk mengambil kepala mereka. Yin San berteriak dengan marah begitu dia selesai berbicara. Astaga. 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 Sosoknya melintas, berlari menuju tanah berbahaya. Mengikuti di belakang Silver Mountain, beberapa monster hitam yang kuat juga buru-buru menyusul mereka. Akhirnya kepala mereka selamat. Hal ini membuat orang menghela napas lega. Pada saat yang sama, mereka melampiaskan semua kebencian mereka pada hantian dan wangchen. Jika bukan karena keduanya, apakah mereka akan berada dalam situasi sulit seperti ini? Kehidupan normal mereka hancur, dan mereka hampir kehilangan nyawa. Bagaimana mereka bisa tetap tenang setelah ini? Membunuh. 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 Pada saat ini, semua orang dengan marah mengaum dan mengaum di dalam hati mereka. Angin menderu-deru di telinga mereka. Hutan di bawah kaki mereka menyusut dengan cepat. Menikmati kecepatan ekstrim, Wang Chen dan hantian meningkatkan kecepatan mereka ke tingkat yang mengerikan, berlari menuju jebakan maut. Sepertinya tidak ada pergerakan di gunung Silvermoon akhir-akhir ini. Wang Chen telah berada di hutan pegunungan ini selama lebih dari setengah hari, tapi dia masih belum melihat tanda-tanda klan Silvermoon. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Hahaha, siapa yang peduli dengan mereka? Selama kita meninggalkan hutan ini dan memasuki zona bahaya, apa yang bisa dilakukan klan Silvermoon? Jangan bilang mereka ingin memasuki zona bahaya tak terbatas untuk memburu kita. Mendengar kata-kata Wang Chen, hantian mencibir dengan jijik. Juga, jika kamu dan aku bisa berkeliling di tanah berbahaya, kita akan bisa menghindari keluarga Silvermoon dan menuju ke inti mata laut. Hanya saja perjalanannya jauh lebih lama. Hantian melanjutkan. Dia tahu bahwa Wang Chen sedang menuju ke inti mata laut. Meskipun melewati klan Silvermoon adalah pilihan terbaik, klan Silvermoon tidak memiliki satu jiwapun. Namun, itu terlalu berbahaya. Zona bahaya itu sangat berbahaya. Sekarang, sepertinya itu adalah pilihan terbaik. Itu hanya membuang-buang waktu saja. Meski begitu, mereka masih harus melewati klan Silvermoon. Namun, itu adalah perbatasan klan Silvermoon. Mereka tidak memiliki cukup energi untuk menghentikan hantian dan Wang Chen. Bagus. Mendengarkan hantian, mata Wang Chen berbinar. Mereka bisa mencapai inti siai dari zona bahaya. Hal ini membuat Wang Chen merasa lega. Zona bahaya ada di depan kita. Setelah terbang selama satu hari, mereka telah melintasi ratusan ribu mil, atau bahkan jutaan mil hutan. Akhirnya, tanah kosong yang luas muncul di hadapan Wang Chen dan hantian. Lahan kosong ini dipisahkan dari hutan bulan merah oleh barisan pegunungan yang luas. Namun dari langit, mereka masih bisa melihat pemandangan gurun pasir. Tandus, itu adalah kesan pertama orang terhadap tempat ini. Namun, kemandulan ini tidak membuat Wang Chen dan hantian bergeming. Sebaliknya, hal itu membuat mereka begitu bersemangat. Karena itu adalah zona bahaya. Itu adalah tujuan mereka selanjutnya. Begitu mereka meninggalkan pegunungan Silvermoon, semuanya akan menjadi masa lalu. Ayo pergi. Dengan pemikiran itu, Wang Chen tidak ragu-ragu lagi. Dia mempercepat, menuju ke gurun. Angin bersiul di telinga mereka saat mereka mendekati pegunungan. Hanya dalam sekejap mata, tim Wang Chen hendak melintasi hutan. Hahaha, manusia, hantian, kamu mau kemana? Namun, saat Wang Chen dan hantian hendak melintasi hutan, ledakan tawa liar muncul. Sesaat kemudian, sesosok muncul, muncul di garis pandang Wang Chen dan hantian. Dia seperti dewa yang turun dari surga, berdiri di pegunungan dan menghalangi jalan Wang Chen dan hantian. Gunung perak. Melihat sosok itu, wajah Wang Chen dan hantian berubah pada saat bersamaan. Dia di sini. Hantian tidak bisa tidak terkejut. Sepertinya mereka sudah menemukan kita dan menunggu kita di sini. Wang Chen merenung. Tidak mengherankan jika mereka tidak menemui hambatan sedikitpun di hutan pegunungan yang tak terbatas selama lebih dari sehari. Tidak ada hal luar biasa yang terjadi. Ternyata Silver Mountain telah menunggu mereka. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen tenggelam. Silver Mountain bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Silver Zone, Yin Lin, atau Yin Yi. Kekuatannya berada di atas orang-orang ini. Hal ini membuat Wang Chen merasakan krisis. Perlu dicatat bahwa Wang Chen telah meminjam kekuatan hukuman petir yang hebat dan kecerobohan Yin Yi untuk mengalahkan Yin Yi. Dan gunung perak ini, jauh lebih kuat dari Yin Yi. Lebih penting lagi, itu adalah hukuman kilat. Untuk memecahkan hambatan raging flame, Wang Chen telah menarik hukuman kilat. Namun, untuk mencegah musuh menemukannya, pada saat hukuman petir mulai terjadi, Wang Chen telah menundukkan auranya dan membubung ke langit, langsung menggunakan kekuatannya yang hebat untuk mematahkan mata hukuman petir. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, tubuh aneh, dan kemampuan khusus, jika dia bisa menahan nafasnya dengan baik dan memanfaatkan kesempatan untuk mematahkan mata kesengsaraan guntur yang ditarik oleh momentum api yang mengamuk, itu tidak akan menjadi masalah. Faktanya, itulah yang terjadi. Sebelum hukuman petir tiba, Wang Chen diam-diam telah mematahkan pandangan hukuman petir dan melarikan diri tanpa meninggalkan jejak. Dan sekarang, hukuman kilat tidak bisa digunakan. Dan di tempat ini, kekuatan bumi tebal tidak setebal lembah di mana asal bumi tebal berada. Wang Chen tidak bisa menggunakan kekuatan tanah tebal miliknya secara maksimal. Meskipun dia telah menyatu dengan kekuatan kayu pemberi tanah tebal, kompetensinya tidak sama seperti sebelumnya. Kekuatan api yang mengamuk. Tak perlu dikatakan lagi, itulah masalahnya. Kekuatan kayu belum menerobos. Pengurungan kekuatan lima elemen tercermin pada saat ini. Bahkan jika itu adalah hantian, dia tidak bisa mengerahkan kekuatannya secara ekstrim. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mereka bisa menahan serangan gunung perak? Memikirkan hal ini, Wang Chen mengerutkan alisnya. Kekuatan lima elemen masih memiliki kekurangan. Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas dalam hati. Dia tidak bisa maju satu langkah lebih jauh. Jika dia maju satu langkah lebih jauh, dengan kekuatan penuh dari lima elemen, dia dapat mematahkan batasan lima elemen. Tapi sekarang, dia tidak bisa. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen dan hantian berada dalam situasi yang sulit. Aku akan pergi. Dengan tubuhku yang kuat, aku bisa melawannya untuk sementara waktu. Anda dapat mengambil kesempatan untuk menyerang secara diam-diam atau menghancurkan pegunungan. Saya punya cara. Selama kita menembus pegunungan dan memasuki tanah terlarang, dia tidak akan berani mengejar kita. Jika dia berani mengejar kita, dia tidak akan mendapat keuntungan sedikitpun. Saat Wang Chen sedang merenung, hantian membuka mulutnya untuk berbicara dengan Wang Chen. Itu adalah tindakan balasan hantian. Pengurungan kekuatan lima elemen di alam yang murni ditampilkan dengan jelas. Meskipun kekuatan lima elemen kuat, namun, ada beberapa batasan yang dikenakan padanya. Karena itu, kekuatan alam yang murni adalah yang paling sulit untuk dijelaskan. Seringkali, ketika dua orang dengan kekuatan yang sama bertarung di lingkungan yang berbeda, hasilnya justru sebaliknya. Misalnya sekarang, mereka masih berada di pegunungan Silvermoon, di mana kekuatan air benih sangat kuat. Gunung Perak bisa mengeluarkan kekuatan terkuat, bahkan lebih dari biasanya. Dan, setelah meninggalkan asal bumi tebal, Wang Chen dan hantian akan tertahan, dan mereka tidak akan dapat menggunakan kekuatan puncak mereka. Dengan demikian, kesenjangan di antara mereka menjadi semakin jelas. Untungnya, hantian dan Wang Chen bukanlah orang biasa. Hantian adalah seorang ahli pemurnian tubuh. Dia punya ibu kota. Wang Chen juga mengolah benih kekuatan air, yang juga merupakan ibu kotanya. Selain itu, Wang Chen mengembangkan caotik power Upanishad, tetapi caotik power Upanishad miliknya tidak terpengaruh sama sekali. Itu jauh lebih kuat dari energi spiritual biasa. Ini juga merupakan ibu kotanya. Mereka belum terjerumus ke dalam situasi putus asa. Oke. Dengan pemikiran itu, Wang Chen setuju. Ini adalah satu-satunya cara. Tubuh hantian sangat kuat. Wang Chen bisa membayangkannya. Bahkan jika dia tidak menggabungkan kekuatan lima elemen, tidak ada yang bisa meremehkan kekuatan hantian. Jika dia bisa melawan Gunung Perak untuk sementara waktu, dia akan punya kesempatan. Lalu, terserah pada Wang Chen. Astaga, astaga. Begitu suara Wang Chen turun, hantian tidak ragu-ragu lagi, dan mempercepat langkahnya. Seberkas cahaya pelangi melintas. Kecepatannya didorong hingga ekstrim. Merasa. Menonton adegan ini, bahkan Wang Chen tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Itu cepat. Kecepatan hantian jauh lebih menakutkan dari yang dibayangkan Wang Chen. Ini adalah pertama kalinya Wang Chen menyaksikan kecepatan hantian, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecahkan lidahnya. Ini benar-benar ahli, bukan? Seorang ahli yang lebih kuat dari Silverwing. Saat kekuatan bintang mengalir ke dalam dirinya, tubuh hantian dipenuhi dengan aura brutal dan gila. Membunuh. Sambil meraung, hantian meninju ke arah Gunung Perak. Ledakan. Di bawah pukulan ini, seluruh puncak gunung berguncang. Seluruh hutan berguncang. Langit dan bumi hancur. Waktu dan ruang membeku. Pukulan ini mengandung aura yang sangat brutal. Rasanya seperti berasal dari zaman dahulu kala, melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Langit dan bumi terdiam saat pukulan itu dilepaskan. Bagus. Melihat pukulan hantian datang dan merasakan kekuatannya, wajah Yin San menegang. Dia sangat kuat. Tidak heran Silverwing jatuh. Hingga saat ini, Yin San masih mengira Silverwing telah jatuh ke tangan hantian. Pada saat ini, kompetensi hantian membenarkan asumsi Yin San. Hantian telah melampaui Silverwing satu tingkat. Tapi, jadi kenapa? Pergi ke neraka. Sambil meraung, Yin San tidak mundur. Sebaliknya, dia berlari menuju hantian. Membunuh sayap perak. Itu bukan apa-apa. Hari ini, hantian tidak akan punya kesempatan lagi. 2257 Desir. Sosoknya bersinar. Menghadapi tinju hantian yang mengguncang bumi, Yin San tidak bergeming. Ledakan. Suara jernih muncul. Hanya dalam sekejap mata, telapak tangan Yin San terangkat. Seluruh dunia terkoyak. Ledakan. Sebuah sungai besar mengalir keluar dari sana. Pada saat ini, kekuatan besar dari induk air dimobilisasi. Cahaya biru langit menerangi seluruh dunia. Enyah. Sambil mengaum, Yin San dengan keras memukul tinju hantian. Ledakan. Sungai tak berujung berubah menjadi binatang buas, berbenturan dengan wujud harimau hantian. Gemuruh. Seluruh dunia runtuh. Gemuruh. Saat ini, puncak gunung raksasa mulai runtuh. Debuta berujung membubung ke langit. Desir. Desir. Saat ini, awan gelap bergulung di langit. Sebuah pusaran badai besar muncul. Pertarungan antara naga dan harimau telah terjadi. Mengaum. 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 Garang. Konfrontasi sengit dan tak terbatas. Gila. Itu adalah pertarungan yang gila dan tak terbatas. Desir. Desir. Darah memercik tanpa henti. Harimau itu mengaum, tetapi ia juga meronta. Naga raksasa itu terkoyak, tapi segera terbentuk kembali. Di bawah aliran energi yang tak henti-hentinya, naga raksasa itu tampak lebih agung saat ini. Ledakan. Tidak ada yang tahu berapa lama turbulensi ini berlangsung. Saat seluruh mata laut hendak pecah, ledakan keras akhirnya datang. Di langit, sebuah lubang besar ditembus oleh gelombang udara yang dahsyat. Hutan tanpa batas hancur hanya dalam satu hari. Melihat sekeliling, semuanya berantakan. Astaga! Darah terciprat. Sesosok dikirim terbang menjauh. Pada saat ini, hantian terpaksa mundur. Separuh tubuhnya hampir hancur berkeping-keping. Tubuhnya hancur parah, darah berceceran di mana-mana. Hantian tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Dikalahkan. Dengan gerakan ini, hantian dikalahkan. Dari segi kekuatan, ada kesenjangan antara Yin San dan hantian. Dan pada saat ini, karena lingkungan, kesenjangan di antara mereka menjadi sangat ekstrim. Hantian menderita kerugian besar. Dibandingkan dengan hantian, sosok Yin San hanya berhenti sejenak, dan setetes darah menetes dari sudut mulutnya. Dia lebih unggul. Hahaha, hantian, die. Setelah memaksa hantian kembali dengan satu serangan, Silver Mountain terus-menerus mencipir. Dia telah memenangkan konfrontasi ini. Yang tersisa hanyalah memanen kehidupan hantian dan manusia. Kekuatan hantian luar biasa, tapi terus kenapa? Di depan Yin San, hantian tidak bisa berbuat apa-apa. Membunuh. Memikirkan hal itu, sosok Yin San melintas, menerkam hantian. Niat membunuh terlihat jelas, dan angin kencang melanda. Dalam kekuatan sumber air, Silver Mountain menginjak naga air dan terbang ke langit. Bermimpilah. Namun, saat wajah Silver Mountain dipenuhi dengan senyum gila, saat dihendak membunuh Wang Chen, raungan marah terdengar. Wang Chen mulai bergerak. Desis mendesis mendesis. Serangkaian suara yang sangat tajam meledak pada saat ini. Akumulasi serangan kekuatan Wang Chen akhirnya dilepaskan. Ledakan cahaya Cian. Itu benar. Bukankah itu ledakan cahaya Cian? Saat hantian keluar, Wang Chen punya ide. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ledakan cahaya Cian. Saat ini, ini adalah langkah terbaik. Itu bisa mengeluarkan kekuatan Wang Chen secara ekstrim hanya dalam sekejap mata. Dalam gerakan ini, Wang Chen telah menggunakan 90% kekuatan ledakan cahaya Cian. Itu adalah batas yang bisa ditanggung oleh Wang Chen. Setelah menelan dua eliksir pengumpul energi, Wang Chen memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Dia tidak hanya mengumpulkan 90% kekuatannya, tapi dia juga mengumpulkan energi tak terbatas dari dunia luar. Kekuatan sumber air. Di bawah gelombang megah sumber air, kekuatan ledakan cahaya Cian sangat kuat. Ini adalah pertama kalinya Wang Chen menggabungkan kekuatan lima elemen dengan ledakan cahaya Cian. Kekuatan primal chaos adalah kekuatan utama, dan kekuatan sumber air adalah kekuatan tambahan. Penggabungan kedua kekuatan ini membuat ledakan cahaya Cian menjadi sangat menakutkan. Pada saat ini, ledakan cahaya Cian sama mempesonannya dengan bintang di langit. Cahaya biru menerangi seluruh dunia. Saat ini, langit dan bumi suram. Astaga! Dalam suara siulan yang tajam, terdengar suara yang sangat pelan. Sebuah lampu menyala, bola cahaya itu berlari menuju Yin San dengan kecepatan yang mengerikan. Apa? Melihat cahaya datang, pupil Yin San menyusut. Enyah! Secara naluriah, dia mencoba melawan. Pada saat ini, Yin San bisa merasakan intimidasi dari bola cahaya itu. Namun, dia tidak punya waktu untuk melakukan hal lain. Pertarungan sebelumnya dengan hantian telah menghabiskan seluruh energi Yin San. Manusia! Bagaimana Yin San bisa memandang seluruh umat manusia di matanya? Manusia terlalu kecil. Itu hanya kesan Yin San. Keberadaan itu seperti seekor semut, dan dia bisa menginjaknya kapan saja. Karena itu, dia mengabaikan Wang Chen. Dan sekarang, mereka menghadapi serangan Wang Chen. Ledakan. Angin menderu-deru. Gumpalan cahaya biru dan Cian menerangi dunia. Seolah-olah matahari telah meledak dari cakrawala. Seolah-olah terik matahari telah meledak. Cahaya tanpa batas memercik kemana-mana. Cahaya ekstrim menyelimuti puluhan ribu meter. Segala sesuatu dalam jarak puluhan ribu meter dihancurkan. Pergi. Pada saat cahaya Cian meledak, Wang Chen sudah berhenti memperhatikan hal lainnya. Dengan raungan marah, sosoknya melintas, berlari ke sisi hantian. Hah ya! Di tengah angin kencang dan gelombang udara yang tak terbatas, Wang Chen dengan paksa terbang ke kejauhan. Po Chi. Pada saat ini, bahkan Wang Chen terluka parah oleh gelombang udara yang mengerikan itu. Menyemburkan setegup darah, wajah Wang Chen menjadi pucat pasi. Cian terhuyung, karena dia hampir menyaret hantian ke dalam badai ini. Untungnya, Wang Chen bereaksi tepat waktu dan membuat banyak persiapan. Langkah eksplosif. Tarian setan surgawi. Dengan sisa energi terakhir di tubuhnya, Wang Chen memaksa dirinya untuk keluar dari badai. Pil Guiyuan terus-menerus membantu Wang Chen memulihkan energinya. Hanya dalam sekejap mata, Wang Chen berubah menjadi pancaran cahaya, melesat beberapa ribu meter jauhnya, menuju zona bahaya. Gemuruh. Pada saat ini, di belakang Wang Chen, semburan cahaya Cian meledak. Energi tanpa batas melanda. Arrk. Jeritan muncul. Namun, bukan Silver Mountain yang terluka lebih dulu. Monster hitamlah yang memblokir semua pintu keluar. Saat ini, mereka tertangkap basah dan terseret ke dalam badai. Mereka adalah ahli dari pegunungan Silver Moon. Mereka adalah raja dari pasukannya masing-masing. Namun, saat ini, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Karena mereka tidak cukup kuat, mereka tidak memiliki pertahanan apapun. Saat ini, mereka bahkan tidak tahu apa yang telah terjadi. Pada saat itu, bukankah yang mulia Silver Mountain memegang kendali? Bukankah dia menggunakan kekuatan absolutnya untuk melukai hantian? Dan sekarang, apa yang terjadi? Serangan manusia, kenapa dia begitu kuat? Pertanyaan muncul di tengah ganasnya gelombang udara. Jeritan muncul satu demi satu. Dalam sekejap mata, dua atau tiga monster hitam kuat hancur berkeping-keping oleh gelombang udara yang dahsyat. Darah terciprat, dan potongan daging terciprat. Arrk. Chen memiliki sembilan lapisan energi dalam ledakan cahaya biru, yang telah menyatu dengan energi tak terbatas dari dunia luar hingga mencapai batasnya. Seberapa mengerikankah hal itu? Seberapa kuatkah kombinasi energi primal chaos dan kekuatan air benih? Perpaduan kekuatan air benih membuat gelombang udara ledakan cahaya biru menjadi lebih megah. Pada saat ini, kekuatan air benih yang kental membantu Wang Chen. Kekuatan ledakan cahaya biru berada di luar imajinasinya. Energi besar-besaran berkumpul, meledak dalam sekejap. Kekuatannya berlipat ganda. Pada saat ini, bahkan Silver Mountain berada dalam situasi yang sulit. Di tengah gelombang udara yang tak terbatas, sisik-sisik di tubuhnya memantul tanpa henti. Saat ini, dia bahkan tidak bisa membedakan utara dan selatan. Dia sangat bingung. Arrk. Rasa sakit itu membuat Silver Mountain menjadi gila. Daging dan darah beterbangan, membuat gunung perak mengaum. Pergi. Surat krisis membuat Silver Mountain kehilangan ketenangannya. Dia ditinggalkan dengan ketakutan yang tak terbatas. Pergi. Dalam sekejap, Silver Mountain membuat pilihan yang tepat. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli yang kuat. Mengandalkan tubuhnya yang kuat dan kekuatannya yang menakutkan, dia berhasil bertahan. Pergi. Dia harus pergi. Jika dia tidak pergi sekarang, dia akan menghadapi bahaya yang lebih besar lagi. Ledakan. Di tengah suara gemuruh, energi di tubuh Silver Mountain melonjak dengan gila-gilaan. Astaga. Mengandalkan energi yang kuat itu, Silver Mountain berubah menjadi seberkas cahaya dan berlari keluar dari ledakan cahaya. Astaga. Sepanjang jalan, tubuhnya gemetar dan darah muncrat. Silver Mountain mengalami serangan tanpa batas lagi. Dia hampir terhuyung dan terjatuh kembali ke pusat ledakan. Namun, pada akhirnya, dengan mengandalkan nafas terakhirnya, Silver Mountain masih berlari keluar. Dia hampir menghabiskan seluruh energi di tubuhnya dan berlari keluar dari ledakan. Ark. Bergegas ke langit, wajah Silver Mountain terpelintir saat dia meraung keras. Manusia, saya akan membunuh kamu. Raungannya yang gila memenuhi dunia. Pada saat ini, betapa menyedihkannya Silver Mountain. Lebih dari separuh tubuhnya hilang. Dia bahkan tidak memiliki skala lengkap di tubuhnya. Bagaimanapun, tubuhnya tidak bisa dibandingkan dengan seorang kultifator tubuh. Meskipun dia kuat, namun, tubuh Silver Mountain tidak sekuat tubuh Yin Yi, apalagi tubuh Hantian. Dia terluka parah. Dirangsang oleh rasa sakit, mata Silver Mountain menjadi merah. Manusia. Manusia sialan. Dia harus memotong manusia itu menjadi jutaan bagian. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memadamkan api amarah di hatinya? Jika dia tidak membunuh manusia itu, dia tidak akan berhenti. Energi, ayo. Menghindari pusaran ledakan, Silver Mountain meraung di debu di langit. Astaga. Angin menderu saat energi tak terbatas berkumpul. Tubuh Silver Mountain pulih dengan cepat. Matanya seperti kilat, menembus debu. Cahaya tak berujung seakan menembus seluruh alam semesta. Dia melihat ke area berbahaya. Wang Chen menggendong Hantian yang terluka parah. Saat ini, bukankah mereka sudah berada di kebuntuan? Silver Mountain meraung dan meraung, berlari menjauh dari debu. Manusia, mati. Di tengah auman amarahnya, Silver Mountain memacu energinya, berlari ke area berbahaya. Dia mengejar Wang Chen dan Hantian. 2258. Astaga. Sosoknya bersinar. Hanya dalam sekejap, dia melihat Yin San menerobos masuk ke tanah terlarang. Berlumuran darah, Yin San tampak begitu garang. Api amarah di hatinya melonjak ke langit. Kapan dia pernah menderita kerugian sebesar itu? Kapan dia pernah menderita kerugian sebesar itu? Terutama setelah dia menjadi penatua keluarga Silver Moon, Yin San telah terkenal kemanapun dia pergi selama ratusan tahun. Dengan pengaruh keluarga Silver Moon, berapa banyak orang yang berani tidak menghormatinya. Namun, semuanya berubah hari ini. Yin San menderita kerugian besar di tangan manusia rendahan. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Memikirkan hal itu, mata Yin San menjadi merah. Kebenciannya telah membutakannya. Dia kehilangan akal sehatnya. Dia tidak peduli apakah tempat ini adalah tanah terlarang atau bukan. Silver Mountain mengertakan gigi saat dia melihat manusia yang berani menyelinap ke arahnya. Selama dia bisa membunuh manusia di depannya, semuanya akan baik-baik saja. Manusia, aku akan memotongmu menjadi jutaan keping. Memikirkan hal itu, Yin San meraung tanpa henti. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Yin San menyeret tubuhnya yang babak belur dan melayangkan pukulan ke arah Wang Chen, mengabaikan luka-lukanya. Membunuh. Melihat Yin San datang, mulut Wang Chen membentuk senyuman dingin. Dia tidak panik seperti yang dia bayangkan. Dia tidak mundur. Saat ini, Wang Chen meninggalkan hantian di sisinya, langsung menuju ke arahnya. Saat ini, mereka tidak lagi berada di pegunungan Silver Moon. Mengapa Wang Chen takut pada Yin San yang terluka parah? Kali ini, ledakan cahaya azure telah menyebabkan luka serius di Silver Mountain, dan itu merupakan cedera yang komprehensif. Wang Chen percaya bahwa kemampuan bertarung Yin San telah menurun drastis. Dia bisa melihatnya dari darah yang menutupi tubuhnya dan sisik yang hilang. Setidaknya, pertahanan Yin San telah diturunkan. Terlebih lagi, berapa banyak energi yang dikonsumsi Yin San untuk keluar dari ledakan cahaya birunya? Saya khawatir jumlahnya tidak akan kurang dari milik saya, bukan? Terlebih lagi, dengan bantuan Pil Guiyuan, dia telah memulihkan banyak energi hanya dalam sekejap mata. Wang Chen tidak takut sama sekali. Lebih penting lagi, ada satu hal lagi. Yin San tidak memiliki keuntungan seperti sebelumnya. Ini adalah tempat yang berbahaya. Di sini, apa yang dirasakan Wang Chen adalah kehancuran, kesederhanaan, dan kebrutalan tanpa batas. Ini adalah aura kekuatan emas surgawi. Silver Mountain hanya bisa mengandalkan jumlah energi yang sangat kecil di tubuhnya. Adapun Wang Chen, dia masih bisa mengandalkan kekuatan Heaven Metal. Delapan gerbang tersembunyi dalam, buka. Bakat garis keturunan, aktifkan. Mata Rosevins, bangkit. Dalam sekejap, Wang Chen meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang ekstrim. Perintah surgawi. Wang Chen menjentikan pergelangan tangannya dan mengeluarkan perintah surgawi. Penutup sembilan naga. Dalam sekejap, penutup sembilan naga muncul dan melindungi Wang Chen di dalamnya. Wang Chen langsung memperkuat pertahanannya. Sepuluh ribu perintah hantu. Pada saat yang sama, Wang Chen merilis sepuluh ribu token hantu. Wu-wu-wu. Untuk sesaat, langit menjadi gelap. Yang bisa dilihat di langit hanyalah roh jahat tak berujung yang berterbangan. Menuju ke tempat di mana roh jahat berkeliaran, menyebabkan langit dan bumi kehilangan warnanya. Angin dingin bertiup, membuat bulu kuduk orang berdiri. Kuali alam semesta. Saat Silver Mountain hendak menabraknya, Wang Chen mengeluarkan universe cauldron. Dia menuangkan kekuatan emas surgawi dan energi kekacauan primal ke dalamnya. Pada saat ini, aura Wang Chen sangat kuat dan brutal. Dia seperti dewa pembantaian yang turun dari langit. Hancurkan semuanya. Menghadapi tindakan Wang Chen, Silver Mountain hampir menjadi gila. Dia tidak peduli. Meskipun dia terkejut dengan kehebatan bertarung manusia. Tapi, jadi kenapa? Pada saat ini, Silver Mountain ingin membunuh Wang Chen bagaimanapun caranya. Dia tidak percaya bahwa manusia rendahan bisa melakukan apapun padanya. Terlebih lagi, setelah keadaan menjadi seperti ini, apakah Silver Mountain masih punya jalan keluar? Dia harus membunuh manusia itu. Entah itu untuk wajahnya atau untuk misi keluarganya. Jika mereka tidak bisa membunuh manusia ini dan hantian kali ini, akan sangat sulit membunuh mereka berdua saat mereka masuk ke dalam jebakan maut. Batas waktu yang diberikan oleh keluarganya sangat singkat. Jika dia tidak bisa membunuh hantian dan manusia saat itu, hukuman apa yang harus ditanggung Yin San? Yin San mengetahui hal ini dengan sangat baik. Jadi, saat ini, dia hanya punya satu pilihan, yaitu bertarung sampai mati. Ah! Sambil meraung, pergelangan tangan Yin San bergetar, dan senjata ilahi muncul, menghantam kuali semesta yang menekannya. Ledakan. Serangkaian raungan meledak dalam sekejap. Kekuatan ledakan cahaya biru belum menghilang, tapi pertempuran dimulai lagi. Lampu merah meledak. Sungai Chaos melonjak tanpa henti. Di bawah infus heaven metal aura, sungai tak berujung berubah menjadi naga ganas, menyapu ke arah senjata ilahi. Gemuruh. Gemuruh. Ledakan bergema tanpa henti. Gemuruh. Sebelum sungai Chaos pecah, kuali alam semesta Wang Chen ditekan. Ledakan. Langit dan bumi berguncang. Seluruh kebuntuan meletus dengan raungan marah. Pada saat ini, dunia sepertinya sedang runtuh. Bumi berguncang, langit berguncang, dan guntur menggelegar. Gelombang suara menyebar seperti awal kekacauan, dengan momentum yang tak terbatas. Ah! Serangkaian jeritan muncul. Pembuluh darah biru menonjol di kepala Yin San. Engah. 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 Darah muncrat. Saat ini, tubuh Yin San bergetar keras. Enyah. Energi di sekelilingnya meledak saat Yin San meraum dengan ganas. Astaga! Saat hembusan udara yang dahsyat meledak, tubuh Wang Chen membeku. Dia memuntahkan setegup darah dan tiba-tiba mundur ke belakang. Astaga! Saat ini, sungai Chaos terkoyak. Cahaya di universe Kauldron meredup. Dalam serangan ini, Wang Chen tidak unggul. Tapi bagaimana dengan Yin San? Apakah dia kembali unggul? Rupanya, dia tidak melakukannya. Saat dia memaksa kembali Wang Chen, seluruh tubuh Yin San berdarah. Dia juga menderita dampak yang lebih kuat. Boom! Setelah mundur beberapa ratus meter, Wang Chen menginjak tanah untuk menenangkan tubuhnya. Cahaya dingin muncul di matanya. Melihat Yin San yang mundur puluhan meter, wajah Wang Chen menjadi gelap. Kuat, seperti yang diharapkan dari seorang ahli dari keluarga Silver Moon. Melihat Yin San, wajah Wang Chen menjadi lebih serius. Di tempat berbahaya ini, Yin San harus mengandalkan energinya sendiri untuk menyeret tubuhnya yang terluka parah. Bagaimana dia bisa menderita kerugian? Wang Chen tidak bisa tidak terkejut. Kekuatan Yin San sangat kuat. Dengan kekuatan seperti itu, jika dia bisa meminjam kekuatan sumber air yang tak terbatas di pegunungan Silver Moon, Wang Chen tidak akan memiliki peluang untuk menang. Namun meski begitu, lalu kenapa? Saat ini, dia tidak berada di pegunungan Silver Moon. Mata laut sangat misterius. Tempat ini hanya dipisahkan dari pegunungan Silver Moon oleh sebuah gunung. Puncak gunung itu telah menjadi reruntuhan. Namun, reruntuhan ini seperti dua dunia yang sangat berbeda. Di sisi ini, aura Heaven Metal kental, dan aura sumber air hampir tidak ada. Ini membuat Wang Chen tidak takut. Hari ini, kamu harus mati. Niat membunuh muncul di matanya. Lalu, Wang Chen membuat segel di tangannya. Wow! Dalam sekejap, hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya berkerumun. Khususnya, Raja Hantu Raksasa telah muncul di dunia ini pada saat ini. Token Seribu Hantu tidak seperti dulu lagi. Setelah menyatu dengan sisa jiwa Hai Saoyuan, kekuatan token Seribu Hantu telah meningkat pesat. Hai Saoyuan telah banyak pulih karena nutrisi dari token Seribu Hantu. Dengan Hai Saoyuan sebagai intinya, Raja Hantu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sosoknya bersinar, dan Raja Hantu Raksasa muncul di depan Yin San. Desir! Yin San tertangkap basah. Suara robekan yang tumpul terdengar. Ah! Jeritan itu menyayat hati. Yin San membuka mulutnya, muncrat darah terus-menerus. Kemunculan Raja Hantu terlalu mengejutkan. Kecepatannya sangat cepat hingga mencapai batasnya. Serangan ini menyebabkan Yin San, yang terluka parah dan terengah-engah, menderita pukulan berat lagi. B asteris Jingan. Melihat Raja Hantu menerkamnya lagi, wajah Yin San berubah. Wow! Namun, kali ini, bukan hanya Raja Hantu yang menerkamnya. Dengan Raja Hantu yang memimpin, puluhan ribu hantu kecil mengikuti dari dekat. Langit menjadi gelap. Bagian dunia ini menjadi gelap dan tanpa cahaya. Udara dingin sangat menyengat, dan energi Yin bergulung. Hal ini menyebabkan Yin San, yang sedang mengaum, menunjukkan sedikit ketakutan di matanya. Matilah kalian semua. Sambil mengaum, Yin San meninju dengan kedua telapak tangannya. Boom! 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 Itu seperti semburan guntur yang misterius. Seluruh ruangan bergetar. Di tengah angin palem yang tak terbatas, beberapa roh jahat yang lebih lemah terpaksa mundur lagi dan lagi. Bahkan ada beberapa roh jahat yang langsung berubah menjadi abu. Tapi, jadi kenapa? Bagaimana Raja Hantu bisa sekuat itu? Desir! Suara menusuk lainnya terdengar. Rupanya, Raja Hantu telah menembus angin palem yang tak terbatas dan muncul di depan Yin San. Dengan satu serangan, itu seperti sabit malaikat maut, mengambil segumpal jiwa dewa Yin San. Hehehehe! Menelan sisa jiwa ini, Raja Hantu mencibir sambil menatap Yin San, yang terluka parah dan terpaksa mundur. Membunuh! Pada saat ini, sebelum Raja Hantu dapat menyerang lagi, Wang Chen telah tiba. Cahaya pelangi menyapu, dan niat membunuh pun datang. Kuali langit dan bumi sekali lagi menekan Yin San. Tidak! Kuali langit dan bumi di depannya ditekan lagi. Akhirnya, Yin San benar-benar ketakutan. Saat ini, seluruh tubuhnya terasa dingin. Aura kematian menyelimuti dirinya. Itu telah melemahkan aura tirani dan gila Silver Mountain. Pada saat ini, Yin San akhirnya memahami situasinya. Ini adalah tempat yang berbahaya. Dia dalam bahaya. Dia tidak menyangka akan dipaksa ke dalam situasi tanpa harapan oleh manusia. Dan Raja Hantu yang lemah itu. Bagaimana hantu jahat sekecil itu bisa melukainya dengan parah? Ah! Di tengah ketakutan, Yin San, yang sangat sedih, meraum dengan ganas. Rambutnya menari-nari tertiup angin, dan wajahnya berkerut. Dia lebih mirip hantu jahat daripada hantu jahat. Enyah! Di bawah ancaman kematian, Yin San harus melawan lagi. Dia tidak ingin mati. Dia ingin melawan. Dia tidak bisa mati di tangan manusia rendahan ini. Saat dia meraum, Yin San mengangkat senjata suci di tangannya untuk memblokir. Berjuang sebelum mati, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat serangan Yin San yang masuk, Wang Chen mendengus dingin. Tanpa melambat, Wang Chen menyerang dengan sekuat tenaga. Gemuruh! Gunung itu runtuh, dan tanahnya retak. Ding! Suara retakan yang jelas terdengar. Cahaya tersebar di mana-mana. Potongan senjata ilahi terbang keluar. Ah! Tidak! Tidak! Rentetan jeritan menyayat hati terdengar dari cahaya yang bagaikan letusan gunung berapi. Jeritan itu sangat menyedihkan. Potongan daging beterbangan kemana-mana, dan darah terciprat. 2.259 Ledakan Ledakan keras bergema. Di tengah hujan darah yang tak terbatas dan jeritan yang mengental, itu adalah momen yang menyayat hati. Pada saat ini, daging dan darah Silver Mountain mulai retak sedikit demi sedikit. Kali ini, kuali langit dan bumi tidak dapat dihentikan. Itu secara langsung menghancurkan senjata ilahi Yin San dan menghantam tubuh Yin San. Tubuh Silver Mountain berubah menjadi abu di tengah badai. Ark! Jeritan itu datang satu demi satu. Jangan pernah memikirkannya. Menghadapi situasi tanpa harapan seperti itu, Silver Mountain meraung dengan enggan. Kematian Silver Mountain tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati di depan manusia rendahan. Bagaimana dia bisa rela mati? Puff! 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 Dalam satu tarikan nafas, Silver Mountain memuntahkan esensi darah yang tak ada habisnya. Dia ingin melarikan diri seolah dia tidak peduli dengan hidupnya. Swash! 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 Saat darah esensi yang tak terbatas menyembur keluar, Yin San, yang hampir hancur total, berubah menjadi seberkas cahaya dan dengan paksa keluar dari kuali alam semesta dan melarikan diri dengan menyedihkan menuju pegunungan bulan perak dengan kepala patah dan kurang dari setengahnya. Tubuhnya Meskipun Silver Mountain sangat marah, dia lebih takut dari apapun. Manusia benar-benar bisa membawa kematian padanya. Silver Mountain tidak berani meragukan hal ini. Jika dia tidak pergi sekarang, dia akan benar-benar mati hari ini. Silver Mountain hampir menghabiskan seluruh esensi darahnya untuk melarikan diri. Ingin pergi? Tetaplah di sini. Niat membunuh melonjak di mata Wang Chen ketika dia melihat Silver Mountain hendak melarikan diri. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, bagaimana Wang Chen bisa memberi Silver Mountain kesempatan untuk melarikan diri. Ingin pergi? Mustahil. Jika dia tidak membunuh orang ini hari ini, dia pasti akan menjadi bencana di masa depan. Membunuh Silver Mountain lagi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Mendengar hal ini, Wang Chen mengambil serangkaian langkah eksplosif. Buk, buk, buk. Hanya dalam beberapa langkah, dia telah menempuh jarak lebih dari 10 ribu meter. Ledakan. Dia meninju dengan tinju kaisar langit. Suosh, suosh, suosh. Menembus waktu dan awan, Wang Chen mengepalkan tinjunya ke tubuh Silver Mountain yang rusak. Tidak. Silver Mountain berteriak neri ketika dia merasakan niat membunuh di belakangnya dan merasakan bahwa Wang Chen mengejarnya. Pada saat ini, rasa dingin yang tak terbatas menyelimuti Silver Mountain, membuatnya takut. Kematian. Apakah dia benar-benar akan mati? Tidak. Dia tidak ingin mati. Berlari. Namun, apakah dia masih bisa melarikan diri sekarang? Meski telah menghabiskan hampir seluruh esensi darahnya, Silver Mountain hanya berhasil menerobos serangan manusia. Dia hanya berhasil mempertahankan hidupnya. Ini untuk menyelamatkan hidupnya untuk sementara. Sekarang, manusia mengejar mereka lagi. Silver Mountain, sebaliknya, hampir menghabiskan seluruh energi dan kekuatannya. Apakah dia masih bisa melarikan diri? Kali ini, Silver Mountain benar-benar putus asa. Niat membunuh menyelimuti dirinya, membuatnya merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gudang es. Tidak, manusia, klan Silver Moon ku tidak akan melepaskanmu. Kami tidak akan. Di tengah ketakutannya, yang bisa dilakukan Silver Mountain hanyalah mengaum. Dia meraung atas nama klan Silver Moon. Manusia selalu seperti ini. Ketika dia sangat ketakutan, dia akan selalu mengambil sedotan apapun untuk memberikan harapan pada dirinya sendiri. Klan Bulan Perak, jika kamu ingin datang, datanglah. Mendengar cibiran Silver Mountain, Wang Chen dengan dingin mendengus. Ledakan. Tanpa ragu-ragu, pukulan itu menembus awan, dan dalam sekejap mata, pukulan itu menuju ke gunung perak yang bobrok. Di bawah serangan ini, Silver Mountain pasti akan mati. Langit dan bumi membeku. Saat ini, seluruh dunia terdiam. Saat ini, awan gelap menutupi langit. Pada saat ini, kehidupan seorang ahli akan segera berakhir. Seolah-olah semuanya telah menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Manusia, beraninya kamu. Namun, dalam situasi yang tampaknya sudah pasti, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Ledakan. Raungan itu seperti petir, meledak. Bas. Di langit, angin dan awan melonjak. Seluruh ruang dan waktu seakan berhenti sejenak. Astaga, astaga. Lalu, cahaya putih menyapu. Dalam sekejap mata, ia mendekati Wang Chen. Mati. Raungan sedingin es dan geram itu terdengar lagi. Astaga. Ruang terkoyak. Gelombang energi yang menakutkan menyapu Wang Chen. Tidak baik. Perubahan mendadak itu mengejutkan Wang Chen. Enyah. Bahaya ini membuat wajah Wang Chen berubah drastis. Saat ini, Wang Chen tidak punya pilihan lain. Bunuh Silver Mountain. Jika Wang Chen bersikeras untuk menempuh jalannya sendiri, gunung perak pasti akan hancur. Tapi bagaimana dengan Wang Chen? Dia pasti akan mengalami pukulan yang mengerikan. Karena dia bisa merasakan bahaya tak terbatas yang terkandung dalam gelombang energi itu. Bahaya kali ini sangat berbeda. Perasaan bahaya ini membuat Wang Chen mencium aroma kematian. Oleh karena itu, Wang Chen tidak punya pilihan selain menolak. Meskipun dia tahu bahwa dia harus mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao, apa yang bisa dilakukan Wang Chen? Ledakan. Dalam sekejap mata, Tinju Kaisar Surgawi bertabrakan dengan gelombang energi yang menakutkan itu. Dalam sekejap, langit dan bumi berputar. Retak, retak. Ruang dan waktu runtuh sedikit demi sedikit, dan jalan besar terus runtuh. Seluruh siai sepertinya berada di ambang kehancuran. Puff. Menyemburkan setegup darah, wajah Wang Chen menjadi pucat. Astaga. Angin bersiul di telinganya. Penglihatan Wang Chen menjadi gelap saat dia dikirim terbang. Sungguh kekuatan yang menakutkan, betapa menakutkannya kekuatan. Itulah satu-satunya pemikiran di benak Wang Chen saat ini. Itu benar. Di bawah serangan ini, Wang Chen benar-benar dikalahkan. Dia bisa merasakan kekuatan dan aura lawannya. Tinju Kaisar Surgawi bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya. Pakar macam apa dia? Tidak baik. Wajah hantian berubah saat melihat pemandangan itu. Ketika Wang Chen mengejar Silver Mountain, darah hantian mendidih. Jika dia bisa membunuh Silver Mountain hari ini, bukankah itu hal yang mengembirakan? Pada saat itu, hantian sangat bersemangat, bersorak untuk Wang Chen. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak bisa ikut berperang. Dia harus memanfaatkan setiap detik untuk pulih dari luka-lukanya. Dia sedang menunggu adegan mengejutkan Wang Chen membunuh Silver Mountain. Namun, hantian tidak menyangka situasinya akan berubah begitu tiba-tiba. Saat bayangan cahaya muncul, pupil mata hantian menyusut. Pada saat ini, melihat Wang Chen dipukul dan dikirim terbang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tidak baik. Manusia, pergilah ke neraka. Melihat Wang Chen menyemburkan darah saat tubuhnya terlempar, bayangan cahaya berhenti sejenak sebelum mengejarnya lagi. Astaga! 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 Angin kencang bertiup. Hanya dalam sekejap, dia sudah dekat dengan Wang Chen. Ledakan! Pukulan lain dilontarkan, yang ini kuat dan berat. Angin tinju yang menakutkan menyapu Wang Chen. Hanya dalam sekejap mata, Wang Chen ketakutan. Pada saat ini, bahaya tak berujung menyapu Wang Chen dengan gila-gilaan, memenuhi hati Wang Chen dengan aura dingin. Jangan pernah memikirkannya. Tapi kali ini, sebelum Wang Chen dapat mengambil tindakan, hantian telah tiba di kejauhan. Sebelumnya, Wang Chen memberinya waktu untuk pulih. Dan sekarang, hantian telah mengambil tindakan. Ledakan! Hantian berdiri di depan Wang Chen, menggunakan tinjunya untuk menghadapi tinju yang lain. Seketika, ledakan yang tak tertandingi terjadi. Gelombang udara melonjak seperti awan dan kabut, megah dan tak terbatas. Astaga! Di tengah ledakan, darah bercipratan. Sosok hantian terhenti, lalu dia mundur. Ledakan! Setelah mundur beberapa ribu meter, hantian menenangkan diri. Hanya dalam sekejap, situasinya telah berubah. Saat ini, sulit bagi orang untuk bereaksi. Hantian, kakak! Melihat hantian, yang mengeluarkan darah dari sudut mulutnya, Wang Chen terguncang. Bergegas ke hantian, Wang Chen bertanya dengan cemas. Saat ini, wajah hantian pucat. Situasinya tidak baik. Tidak apa-apa. Merasakan tatapan khawatir Wang Chen, hantian menarik nafas dalam-dalam dan berbicara dengan suara rendah. Begitu dia selesai, wajahnya menjadi gelap, memandang kekejauhan. Saat ini, sosok itu masih berada di tepi reruntuhan, tidak mengejar mereka. Daerah itu masih merupakan wilayah pegunungan Bulan Perak, dan menggunakan kekuatan air induk yang kental. Yin Yao, aku tidak menyangka itu kamu. Melihat sosok itu, hantian menarik nafas dalam-dalam, mendengus dingin. Yin Yao, benar, benar, bukankah yang muncul di sini adalah Yin Yao. Ketika Wang Chen hendak membunuh Yin San, orang yang muncul di sini, mendorong kembali Wang Chen, menyelamatkan Yin San, dan memaksa hantian mundur. Jika bukan Yin Yao, siapa lagi yang bisa melakukannya? Putra tertua keluarga Silvermoon, Yin Yao, yang memiliki kompetensi tiada taraf dan kedudukan tinggi, telah muncul. Melihat Yin Yao, wajah hantian sangat serius. Mungkin Wang Chen tidak tahu, tapi hantian tahu. Kompetensi Yin Yao tidaklah biasa. Dia tidak menyangka akan muncul di sini kali ini. Hantian. Mendengar hantian, Yin Yao mendengus, wajahnya dingin. Kamu, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh keluarga Silvermoon? Berbicara tentang hal ini, mata Yin Yao menyipit. Pada saat ini, cahaya dingin bersinar di matanya. Musuh. Hahaha. Mendengar Yin Yao, hantian mencibir, apakah kamu tidak tahu mengapa Yin San datang ke sini kali ini? Saya khawatir keluarga Silvermoon tidak memiliki tempat untuk saya lagi. Pegunungan Silvermoon ini juga tidak punya tempat untukku. Apakah Anda ingin saya diinjak-injak? Hantian mendengus dengan nada menghina. Itu benar. Pada saat ini, hantian mengutarakan pikirannya. Bahkan tanpa insiden dengan Wang Chen, hantian memahami sikap keluarga Silvermoon terhadapnya. Sebelumnya, karena lelaki tua di keluarga tersebut, keluarga bulan perak takut pada hantian. Mereka selalu bersabar, tidak mengambil tindakan apapun. Namun, sekarang berbeda. Orang tua itu telah pergi, meninggalkan hantian sendirian. Keinginan dalam hati keluarga Silvermoon membengkak. Bagaimana pegunungan Silvermoon dibaptis? Hantian mengetahuinya dengan jelas. Karena itu, dia telah meramalkan bahwa suatu hari nanti, pegunungan Silvermoon tidak akan memiliki tempat lagi untuknya. Namun, kemunculan Wang Chen telah memajukan waktu itu. Jika Wang Chen tidak muncul, mungkin hantian akan tetap tinggal di pegunungan Silvermoon sampai dia memasuki medan perang. Mungkin dia tidak akan mengejar aura Heaven Metal secepat itu. Kemunculan Wang Chen baru saja mempercepat proses ini. Hantian tidak menyesalinya. Pada saat yang sama, melihat Yin Yao, wajah hantian terasa berat. Apa yang tidak diharapkan hantian adalah Yin Yao akan muncul di sini. Aku bisa membiarkan masa lalu berlalu. Mendengarkan hantian, wajah Yin Yao menjadi rumit. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, Kamu, kembalilah. Pegunungan Silvermoon masih memiliki tempat untuk Anda. Pegunungan Silvermoon tidak akan melupakan kebaikan kakekmu. Anda masih raja di wilayah ini. Anda tidak perlu peduli dengan beberapa anggota keluarga yang berpikiran sempit. Saya tidak kembali. Hari ini, aku kembali. Apa yang saya katakan penting? Yin Yao memandang hantian, berbicara perlahan. Lalu, wajahnya menjadi dingin. Tentang manusia itu, aku ingin membunuhnya. Itu adalah kondisi Yin Yao. Hantian. Dia tidak peduli, dan dia tidak ingin melanjutkannya. Apa yang dia katakan menunjukkan otoritas dan sikap mengesankan Yin Yao yang tak tertandingi. Namun, dia harus membunuh Wang Chen. Keberadaan manusia ini merupakan noda bagi keluarga Silvermoon. Lalu, Yin Yao menatap hantian. 2260. Setelah kata-kata Yin Yao, udara tiba-tiba membeku. Yin Yao telah mengusulkan kondisi yang baik. Hantian. Dia bisa membiarkan masa lalu berlalu. Dia bahkan bisa bergaul dengan mereka seperti dulu. Namun, dia harus membunuh manusia. Itulah suara Yin Yao saat ini. Diakuinya, kondisi seperti itu sungguh menarik. Apalagi ketika putra tertua keluarga Silvermoon mengatakannya, dia memiliki prestise yang mutlak. Melihat Yin Yao, wajah Wang Chen menjadi serius. Tentu saja, wajah Wang Chen bukan karena dia takut hantian akan meninggalkannya. Karena Wang Chen yakin hantian bukanlah orang seperti itu. Tentu saja, meskipun hantian memilih untuk kembali ke pegunungan Silvermoon, lalu bagaimana? Wang Chen tidak akan kecewa. Karena apa yang telah dilakukan hantian untuk Wang Chen sudah lebih dari cukup. Masyarakat harus mempunyai hati yang bersyukur. Alasan mengapa Wang Chen memasang wajah serius adalah karena dia tahu Yin Yao bukanlah manusia biasa. Silver Elder dan Lan Hai tidak bisa dibandingkan dengan dia. Silver Mountain juga tidak bisa dibandingkan dengannya. Sayap erak, dia tidak bisa dibandingkan dengan dia. Ini adalah musuh yang kuat. Itulah pikiran pertama yang terlintas di benak Wang Chen. Pria ini sulit untuk dihadapi. Nantinya, dia akan menjadi musuh kuatnya. Pikiran ini muncul di benak Wang Chen. Hahaha. Sementara wajah Wang Chen serius, hantian tertawa terbahak-bahak. Apakah menurutmu ada gunanya mengatakan itu sekarang? Hantian memandang Yin Yao dan bertanya. Ini berguna. Kata-kataku berguna. Yin Yao tidak keberatan dengan ejekan hantian, berbicara dengan lemah. Saat dia berbicara, sikapnya yang mengesankan seperti seorang raja yang turun ke dunia. Ini adalah aura seorang pria yang telah lama menduduki posisi tinggi, tenang dan tenang. Satu kalimat itu sepenuhnya menunjukkan kepercayaan diri Yin Yao saat ini, dan juga keagungannya. Haha. Mendengarkan Yin Yao, hantian hanya tersenyum, tetapi tidak mengatakan apapun. Melihat sikap hantian, Yin Yao mengerutkan alisnya. Kamu kenal saya. Aku tumbuh bersamamu ketika aku masih muda. Anda, saya tahu betul. Saya, dan Anda mengetahuinya dengan baik. Kembalilah, kita masih berteman. Aku akan mengurus para bajingan di klan Silver Moon ku. Saat dia berbicara, dia bahkan melirik ke arah Silver Mountain, yang tubuhnya rusak dan tidak terlihat seperti manusia. Silver Mountain tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil melihatnya. Tidak dibutuhkan. Saya, hantian, tidak memiliki kebiasaan pulang ke rumah, dan saya tidak memiliki kebiasaan tinggal di bawah atap orang lain. Aku adalah aku. Saya masih punya saudara laki-laki. Hantian memandang Wang Chen, berbicara dengan bangga. Aku adalah aku. Saya punya saudara laki-laki. Seberapa mendominasi dan mendominasi kata-katanya. Seberapa benarkah hal itu? Hantian tetaplah Hantian. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudaranya dan keyakinannya demi keuntungan atau alasan apapun. Pada saat ini, hati Hantian tidak tergoyahkan. Sepertinya kita tidak bisa berteman. Mendengarkan Hantian, Yin Yao menghela nafas lemah dan bertanya. Cahaya dingin muncul di matanya. Saat ini, wajah Yin Yao menjadi dingin. Dia tidak memiliki kemarahan yang dia bayangkan. Sebaliknya, ia memiliki ketenangan. Ketenangan yang membuat orang merinding. Ketenangan yang bahkan tak membuat ombak berombak. Teman-teman, mungkin dulunya begitu. Namun, tiga tahun lalu, hal itu tidak terjadi. Bagaimana menurutmu? Hantian mencibir pada Yin Yao. Kata-katanya sepertinya merangsang bagian terdalam hati Yin Yao. Tampaknya membangkitkan sebuah kenangan. Tubuh Yin Yao membeku beberapa saat. Untuk pertama kalinya, ekspresi rumit muncul di wajahnya. Sepertinya itu tidak bisa diubah. Yin Yao menghela nafas dengan murung. Itu tidak bisa diubah. Apa? Apakah kamu ingin membunuhku? Hantian bertanya. Membunuh? Anda yakin? Bukan. Yin Yao bertanya, wajahnya tanpa emosi. Percakapan di antara mereka singkat saja. Namun, mereka sudah mengatakan semua yang ingin mereka katakan. Haha. Mendengar Yin Yao, Hantian tertawa terbahak-bahak. Jika kamu tidak ingin membunuhku, kami pergi. Hantian mencibir bibirnya, meregangkan tubuhnya. Menghadapi musuh yang kuat, Hantian sangat tenang. Dia tidak terlihat gugup sama sekali. Dia bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saudaraku, ayo pergi. Kemudian, Hantian memandang Wang Chen, yang memasang wajah serius. Kemudian, dia berbalik, berjalan menuju bagian dalam jebakan maut. Pada saat ini, Hantian bahkan tidak melirik Yin Yao di belakangnya. Sepertinya Yin Yao tidak ada sama sekali. Perlu diperhatikan seperti apa karakter Yin Yao, dan kompetensi seperti apa yang dimilikinya. Jika Yin Yao berbalik saat ini, konsekuensi serius apa yang akan dia alami. Namun, Hantian tidak mempedulikannya sama sekali. Berapa banyak orang yang mempunyai mentalitas seperti itu. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan rasa penasarannya. Sarafnya tegang. Wang Chen siap melakukan serangan balik kapan saja. Dia siap menghadapi kemarahan Yin Yao. Namun, tidak terjadi apa-apa. Bahkan setelah Wang Chen dan Hantian berjalan seribu meter jauhnya, tidak ada yang terjadi di belakang mereka. B-Asteris Jingan. Melihat Wang Chen dan Hantian akan menghilang dari pandangannya, Yin San, yang sedang pulih, menjadi gelisah. Melihat pemandangan itu, dia menoleh ke Yin Yao. Tuan Muda, apakah kita akan membiarkan mereka pergi seperti ini? Manusia terkutuk itu, dia adalah pelaku yang membunuh Silver Elder dan Silver Kilin. Dan Hantian, dialah yang membunuh Silver Wing. Kami membiarkan mereka pergi seperti ini. Dia. Wajah Yin San khawatir. Betapa engganya dia di dalam hatinya. Melihat Wang Chen dan Hantian, mata Yin San memerah. Saat ini, wajahnya terlihat sangat garang. Dia tidak berdamai. Jika dia membiarkan manusia itu dan Hantian pergi seperti ini, bukankah mudah untuk membunuh mereka lagi? Memikirkan tentang apa yang terjadi selama ini, Yin San merasa sangat sedih. Terutama ketika dia memikirkan apa yang terjadi hari ini, Yin San mengertakkan gigi. Rasa sakit di tubuhnya masih menjalar. Ketakutan akan kematian belum hilang. Semua ini disebabkan oleh manusia itu dan Hantian. Mereka tidak hanya membunuh tetua perak, Yin Lin, dan Yin Yi, namun mereka juga hampir membunuhnya. Berapa banyak prajurit pegunungan Silver Moon yang telah mereka bunuh. Dan sekarang, dia harus melihat mereka pergi seperti ini. Bagaimana Yin San bisa berdamai? Dia memahami kompetensi tuan mudanya. Tuan mudanya adalah eksistensi yang jauh lebih kuat darinya. Jika dia ingin mengambil tindakan sekarang, bagaimana Hantian dan manusia itu bisa pergi? Yin San bingung. Diam, sampah. Dihadapkan pada desakan cemas Yin San, mata Yin Yao berkilat dengan ekspresi suram saat dia berteriak dengan marah. Ledakan. Sesaat kemudian, suara teredam tiba-tiba meledak. Ark. Jeritan menyedihkan muncul. Astaga. Udara bergetar. Astaga. Darah terciprat. Tubuh Yin San terlempar beberapa ribu meter dalam sekejap. Darah mengucur tanpa henti, membuatnya pusing. Saat ini, Yin San sangat terkejut. Tuan muda, mengapa, mengapa, mengapa? Melihat tuan mudanya mendekatinya sekali lagi, Yin San bertanya dengan tidak percaya. Tuan mudanya menyerangnya. Dia tidak hanya tidak membunuh Wang Chen atau Hantian, tetapi dia juga menyerangnya. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Yin San. Apa yang sedang terjadi? Saat ini, Yin San penuh dengan keraguan. Sampah. Menghadapi pertanyaan Yin San dan wajahnya yang ketakutan, Yin Yao mendengus dingin. Wajahnya sangat dingin. Kamu pikir kamu sempurna. Jika bukan karena Anda, bagaimana mereka bisa melarikan diri dari pegunungan Silver Moon saya? Suara Yin Yao dingin dan seram. Itu adalah Yin San. Kegagalan terbesar Yin San. Jangan kira aku tidak tahu bagaimana Yin Yi mati. Hantian. Apakah dia mengambil tindakan? Cahaya dingin bersinar di mata Yin Yao. Astaga. Kata-kata ini menyebabkan tubuh Silver Mountain yang babak belur bergetar hebat. Saat berikutnya, dia merasakan hawa dingin yang tak terbatas. Dia tidak perlu banyak bicara. Kata-kata Yin Yao sudah cukup untuk dipahami Yin San. Yin Yao mengetahuinya. Dia tahu bahwa kematian Yin Yi memiliki hubungan yang tak terhapuskan dengannya. Yin Yao juga tahu jika bukan karena keegoisannya. Hantian dan manusia itu pasti sudah mati. Memikirkan hal ini, hati Yin San membeku. Saat ini, Yin San merasa tercekik. Dia bisa merasakan aura pembunuh dari Yin Yao. Saya, Tuan Muda. Saya, saya salah. Saya. Wajah Yin San berubah, berlutut di tanah dan memohon. Saat dia terungkap, Yin San telah kehilangan keinginannya untuk melawan. Di depan orang lain, mungkin dia bisa membela diri. Namun, dia berada di depan Tuan Mudanya. Dia tidak punya ruang untuk membela diri. Karakter seperti apa Tuan Muda itu? Jika dia terus membela diri, dia akan mendekati kematian. Harum. Mendengarkan permohonan Yin San, wajah Yin Yao memancarkan sinar tirani. Namun, dia tidak tergerak. Bodoh sekali. Bagaimana mungkin Yin Yao tidak mengetahui hubungan antara dia dan Yin Yi? Orang pintar ini. Siapa yang memintanya untuk memberantas Silverwing? Meskipun Yin Yao tidak memiliki hubungan yang baik dengan Yin Yi. Tapi dia menghargai Yin Yi. Dia tidak ingin keluarganya kekurangan seorang jenius pemurni tubuh seperti dia. Apalagi saat medan pertempuran akan segera ditutup. Seorang ahli adalah sumber kekuatan bagi keluarga. Dan sekarang, Yin San, si bodoh ini, memilih untuk mengirim Yin Yi ke kematiannya. Itu tidak bisa dimaafkan. Dan hantian. Yin San, si bodoh ini, mengira hantian telah membunuh Yin Yi. Itu konyol. Pikiran pertama Yin Yao adalah dia merasakan sesuatu yang salah. Lalu, dia pergi ke lembah. Pikiran pertamanya adalah kecurigaan. Hantian tidak ambil bagian dalam pertempuran dengan Yin Yi. Karena Yin Yao mengenal hantian dengan baik. Dia mengetahui kompetensi hantian dengan baik. Jika hantian mengambil tindakan, keributannya tidak akan sebesar itu. Jika hantian bergandengan tangan dengan manusia itu, Yin Yi tidak akan berjuang untuk waktu yang lama. Terlebih lagi, Yin Yao bisa merasakan aura kesengsaraan guntur. Meski sudah lama berlalu, aura kesengsaraan guntur masih ada. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dipicu oleh hantian. Itu pasti manusia itu. Jadi, pikiran pertama Yin Yao adalah manusia telah membunuh Yin Yi. Hal pertama yang dia tahu adalah Silver Mountain telah menyaksikan Silver Wing mati. Kalau tidak, dengan kompetensi Yin San, bagaimana mungkin dia tidak tiba tepat waktu setelah keributan sebesar itu. Yin Yao sudah menebak semua ini. Dia hanya tidak mengatakan apapun. Hari ini, setelah bertukar satu serangan dengan manusia itu dan melihatnya mengejar Yin San sepanjang jalan, Yin Yao membenarkan penilaiannya. Terima kasih telah menonton!